Unri Valet Medicine God, Kemajuan Karakter Batuk, batuk, batuk Di atas ranjang kayu cendana dengan gaya antik, diletakkan seorang pemuda yang sakit-sakitan yang tiba-tiba mulai batuk dengan keras. Sepertinya dia tidak akan berhenti kecuali dia batuk paru-parunya. Bibir pemuda itu keunguan, dan wajahnya pucat. Itu adalah pertanda yang jelas bahwa dia tidak lama untuk dunia ini. Namun, batuknya yang keras membuat nyonya muda di sampingnya panik. Nyonya muda itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan meskipun dia tidak berada di masa jayanya, dia masih mempertahankan pesona anggunnya. Pada saat ini, alisnya yang terkunci rapat akhirnya meredah perlahan, dan dia dengan cepat meraih tangan pemuda yang sakit itu. Yuan R, kamu akhirnya bangun. Kamu menakut-nakuti ibu sampai mati. Ah, cepat panggil kepala keluarga kembali. Yuan R sudah bangun, jadi masalahnya adalah memperlakukan Yuan R dulu. Kita akan melunasi hutang ini dengan keluarga Wan di masa depan. Pelayan cepat pergi setelah mendengar perintah nyonya muda. Namun pada saat ini, pemuda itu tidak mengindahkan semua ini dan hanya fokus pada batuk. Tiba-tiba, puh wark, seteguk darah hitam dimuntahkan. Darah hitam dengan cepat merusak lubang besar di tempat tidur. Jelas, itu sangat beracun. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, pemuda itu tampaknya benar-benar santai. Dia memandang nyonya muda yang gelisah, dan perasaan aneh namun akrab menggenang di dalam hatinya. Dia berusaha mengingat-ingat siapa wanita ini, hanya untuk merasakan sakit kepala yang membelah. Yuan R, ada apa? Apakah racun rumput pecah usus memicu lagi? Cepat, bawalah pil detoksifikasi bermutu tinggi untuk dimakan tuan muda. Kata nyonya muda itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Pelayan lain pergi mengikuti perintah. Pemuda itu menggunakan kesempatan ini untuk mengatur ulang banyak ingatan di otaknya, dan akhirnya ia ingat siapa wanita di depan matanya itu. Wanita ini tidak lain adalah ibu kandungnya, Ren Hongling. Dan dia sendiri atau lebih tepatnya pemilik asli dari tubuh ini disebut Ye Yuan. Ye Yuan lahir di salah satu keluarga alkimia teratas di negara bagian Qin. Kepala keluarga adalah Ye Hang, yang juga ayah Ye Yuan, seorang Grandmaster Alkimia tingkat rendah eksistensi yang memegang posisi penting dalam negara Qin. Tapi sayangnya, Ye Hang adalah ayah harimau yang memperanakan seekor anjing untuk seorang putra, memiliki sutera yang tidak berguna, Ye Yuan, untuk seorang putra. Dia hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah setiap hari dan melukai wanita baik. Dia bahkan tidak berhasil menjadi magang alkimia setelah sekian lama. Sungguh memalukan sehingga wajahnya terlempar ke tempat neneknya. Namun, Ye Hang tidak keberatan dengan semua ini. Dia tidak pernah memiliki harapan untuk putranya dan membiarkan Ye Yuan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan terlalu melindungi dia sampai ekstrim. Setiap kali Ye Yuan menyebabkan masalah di luar, Ye Hang akhirnya akan menghapus asteris sesnya. Tetapi sebagai seorang ayah, ia selalu berharap putranya akan menjanjikan. Pada akhirnya, Ye Hang membayar mahal untuk menerima Ye Yuan ke Akademi Danwu, semuanya hanya jika dia mau belajar sesuatu. Siapa yang akan mengira bahwa pang ini Ye Yuan, akan cemburu pada seorang wanita dan dengan penuh percaya diri menantang seseorang untuk mengikuti kompetisi detoksifikasi. Hasil akhirnya adalah dia meracuni dirinya sendiri sampai mati. Setelah mengingat ingatan pendahulunya, Ye Yuan menghela nafas ringan. Pemilik asli badan ini dapat dianggap salah satu dari jenis. Untuk benar-benar bunuh diri dengan cara seperti itu, keberanian dan kecerdasan macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini. Lupakan, memikirkan bahwa aku, King Yun Zi, penerus kaisar alkimia yang bermartabat, suatu hari akan berakhir pindah ke tubuh seorang sutera. Tetapi karena surga memberkati saya, King Yun Zi, untuk dilahirkan kembali sekali lagi, saya akan membalas dendam untuk ayah, untuk diri saya sendiri, dan membunuh pengkhianat yang sangat ambisius itu dengan tangan saya sendiri. Berpikir sampai titik ini, ekspresi Ye Yuan menjadi sengit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ren Hongling jelas memperhatikan ekspresi Ye Yuan, dan dia berpikir bahwa Ye Yuan bosan dendam terhadap Pang itu dari keluarga Wan karena telah melukainya. Dia dengan cepat mencoba menghiburnya dan berkata, Nak, seseorang harus menunggu waktu seseorang dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Keluarga Ye kita pasti akan menyelesaikan hutang ini, tetapi saat ini, hal yang paling penting bagi anda adalah memulihkan diri. Kita bisa membahas masalah lain di masa depan. Merasakan cinta keibuan Ren Hongling, Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Dia mewarisi tubuh ini, jadi dia secara alami juga mewarisi perasaan tubuh ini. Tidak peduli seberapa besar abe asteris jingan Ye Yuan ada di luar, dia sangat memperhatikan orang tuanya yang sangat mencintainya. Ibu, maaf sudah membuatmu khawatir. Ren Hongling terpana dengan kata-kata putranya. Pang ini menyebabkan masalah sepanjang waktu di luar bahwa hatinya hampir hancur, namun dia belum pernah mendengar Pang ini mengatakan kata-kata yang tulus. Apa yang salah dengannya hari ini? Mungkinkah setelah kejadian ini, dia tiba-tiba bangun dengan kenyataan. Setelah tertegun beberapa saat, Ren Hongling segera menjadi sangat gembira. Dengan berlinangan air mata, dia berkata, selama kamu baik-baik saja. Pada saat ini, bam, pintu ke kamar ditendang terbuka. Kamu belum mati, rensek, kamu benar-benar menakuti ayahmu. Suara gemuruh berteriak, membuat gendang telinga Ye Yuan sakit. Meskipun kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, siapapun bisa mendengar kegembiraan dan kepedulian dalam kata-kata itu. Tak perlu dikatakan, kepala keluarga, Ye Hang, telah tiba. Ye Hang terlahir sedikit kasar. Tidak ada yang akan menghubungkannya dengan status mulianya sebagai Grand Master Alkimia. Bahkan, dia lebih terlihat seperti pria kasar dari pegunungan. Mendengar kata-kata suaminya, Ren Hongling berbalik dan memelototinya. Yuan R baru saja lolos dari kematian. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Ye Hang tidak keberatan dengan kata-katanya dan melirik darah hitam sebelum menjadi tenang. Dia tertawa dan berkata, sepertinya, anakku Ye Hang, memiliki kehidupan yang diberkati. Bahkan untuk selamat dari ini, hahaha. Ayo, cepat-cepat menelan pil detoksifikasi ini, dan bersihkan sisa racun dari tubuhmu. Kamu akan baik-baik saja sesudahnya. Ye Hang dengan santai mengeluarkan pil obat dan baru saja akan memasukkannya ke mulut Ye Yuan. Melihat ini, Ye Yuan segera melompat ketakutan dan dengan cepat menyusut kembali ke tempat tidurnya. Bisakah ini dimakan? Ye Yuan berteriak kaget. Melotot dengan amarah di matanya, Ye Hang menggeram, dasar bocah, apakah racun itu mengacaukan otakmu? Apakah kau lupa bagaimana status ayahmu? Ren Hongling juga berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kekhawatiran tentang pil dan dengan cepat berkata, Yuan R, ayahmu adalah Grand Master Alkimia. Bahkan jika yang mulia bertemu dengannya, dia akan menunjukkan rasa hormat. Selain itu, ini adalah ayahmu. Apakah dia mungkin melukaimu? Mulut Ye Yuan berkedut, dan dia menolak berkomentar. Dia jelas tahu bahwa pil obat ini adalah pil detoksifikasi. Hanya saja kualitasnya agak terlalu lemah. Dalam kehidupan masa lalunya, ayah King Yunzi adalah seorang kaisar alkimia. Dia tumbuh makan pil obat seolah-olah dia makan jeli kacang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengenali sesuatu yang biasa seperti pil detoksifikasi. Meskipun makan pil ini akan membantu menahan racun dalam tubuhnya, efeknya terlalu lemah dan tidak akan mampu menghilangkan semua sisa racun dalam tubuhnya secara menyeluruh. Alkemis rata-rata tidak dapat mendeteksi racun ini, dan itu tidak akan memiliki efek yang terlalu besar pada kesehatan Ye Yuan di masa depan. Tetapi racun ini akan bersembunyi di dalam tubuhnya dan akan terus menjadi beban tubuh. Itu bahkan akan mempengaruhi kemajuan masa depannya di jalur marsial. Rumput pecah usus secara alami tidak layak disebut di mata Ye Yuan. Itu bahkan tidak bernilai banyak di mata Ye Hang. Hanya saja ketika Ye Yuan dikirim kembali ke rumah, racunnya sudah menyebar secara menyeluruh. Dia hanya bernapas dalam dan tidak keluar, bahkan tidak bisa makan pil detoksifikasi. Karena itulah Ye Hang benar-benar tak berdaya dan bersiap membawa orang-orang untuk bertarung dengan keluarga Wan. Sebelum meninggal, King Yun Zi sudah di standar alkimia kaisar, jadi dia tidak bisa lebih jelas tentang teori obat ini. Pandangan dunia dan horizonnya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Alchemy seperti Ye Hang. Melihat ekspresi putranya, Ye Hang merasa sangat terpancing. Kamu anak Pang, untuk benar-benar berani mempertanyakan standar penyempurnaan pil ayahmu. Ye Yuan menatap tanpa daya pada pil hitam yang tampak kusam di tangan ayahnya. Melihat sekali lagi pada kemarahan di mata ayahnya, dia membuka mulutnya dan berkata, rumput abalone merah lebih dari dua bagian, dan green snake egal kekurangan satu bagian. Seharusnya itu hasil dari kontrol yang tidak memadai ketika menyuling pil. Kesalahan terbesar adalah menambahkan zat besi sulfat ke dalam pil detoksifikasi. Bukan hanya itu tidak meningkatkan efek obat, itu bahkan mengacaukan komposisi pil detoksifikasi ini. Ayah, karena Anda mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tier 3, Anda harus lebih rendah standar Anda. Ekspresi wajah Ye Hang sangat menarik sekarang. Dia pada awalnya marah, diikuti oleh keheranan, dan akhirnya, dia tercengang. Dia adalah orang yang memperbaiki pil ini, jadi dia secara alami menyadari sifat-sifatnya. Analisis Ye Yuan adalah seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia seharusnya tidak dapat menganalisisnya secara akurat. Apakah Pang ini benar-benar putranya? Ye Hang tidak bisa membantu tetapi menjadi curiga. Hanya setelah mengukur dia, dia mengkonfirmasi bahwa ini memang putranya. Berhenti menatap, aku putramu, sungguh. Melihat ekspresi Ye Hang, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah, jadi dia cepat-cepat membela diri. Hei bocah, kamu tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau di masa lalu, kan? Itu tidak benar, karena jika kamu benar-benar bermain pengisap untuk menangkap pengisap, maka mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan racun dari rumput pecah usus? Ye Hang merasa bahwa semuanya tidak sesuai. Memutar matanya, Ye Yuan dengan cepat menyambar pil detoksifikasi di tangan Ye Hang dan menelannya. Bab 2 Bukan karena obat Ye Hang tidak efektif, tetapi sebaliknya, kondisi Ye Yuan saat ini sangat buruk. Meskipun obat Ye Hang akan memiliki beberapa efek samping, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli banyak. Pada saat ini, lebih penting untuk meringankan gejala pada tubuh yang celaka ini. Adapun bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh pil detoksifikasi ini, Ye Yuan secara alami memiliki cara untuk menghilangkannya. Sejak mendapatkan tubuh ini, Alchemy Emperor King Yunzi yang hebat tidak tahan melihat fisiknya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pendahulunya bertahan selama 10 tahun terakhir. Lahir di keluarga alkimia bergengsi, namun pang ini bahkan tidak berhasil mencapai tingkat kedua esensi ki rilem. Bahkan jika itu di negara Fana, dilahirkan dalam keluarga seperti itu dan makan pil esensi ki paling biasa seperti permen, seseorang harus berada di alam tingkat esensi ki keempat dan di atas, kan? Ingin menangis tetapi tidak ada air mata mengalir. Kaisar alkimia ini hanya bisa menggunakan ungkapan seperti itu untuk menggambarkan emosinya saat ini. Menggunakan tubuh mengerikan ini untuk menahan racun sekeras itu, tak heran Ye Yuan meninggal. Meskipun King Yunzi sekarang memiliki tubuh ini, benar-benar tidak banyak yang bisa dia lakukan dengannya saat ini. Dia hanya bisa melakukan banyak hal satu demi satu. Di mata orang lain, tindakan Ye Yuan menyambar pil itu mengungkapkan warna aslinya. Namun, Ye Hang menyeringai. Ha, aku tahu kamu menggertak. Kamu benar-benar membuatku takut sesaat. Baru saja, Ye Hang menyadari ada sesuatu yang salah. Pang ini pasti melirik formula pil atau mendengar pengikut keluarga berbicara tentang dia menyempurnakan pil detoksifikasi ini. Begitulah cara dia mengetahui semua detail tentang pil itu. Karena Pang ini sudah membuat lelucon, seharusnya tidak ada masalah besar dengan kondisinya. Mengenai hal ini, Ye Yuan pasti tidak akan menjelaskan apapun. Menjadi bodoh dan tidak kompeten memalsukan lebih cocok untuk tubuh ini. Akan lebih baik jika dia mempertahankan profil rendah. Ayah, Ibu, aku sedikit lelah dan ingin beristirahat untuk saat ini. Ye Yuan yang ingin memulihkan diri meminta mereka untuk pergi. Yuan R, kamu baru saja sembuh dari penyakit besar. Kamu memang harus beristirahat lebih banyak. Jika ada sesuatu, biarkan lu R memberi tahu kami. Orang tuanya kemudian membawa semua orang keluar dari ruangan. Ye Yuan mulai bermeditasi. Dia mengedarkan energi esensi dalam tubuhnya untuk menyerap efek obat pil detoksifikasi dan membersihkan racun di tubuhnya. Namun, energi esensi dalam tubuhnya sangat sedikit, bahwa ia hanya bisa membayangkan kemanjurannya yang lemah. Seorang kaisar alkimia dari generasinya baru saja mendapat kesempatan lain dalam hidup dan kemudian selamat setelah diracuni, tetapi sekarang hampir mati karena kesal. Pada saat semua efek obat dari pil dalam tubuh Ye Yuan sepenuhnya diserap, hampir fajar. Utaran meditasi ini sebenarnya memakan waktu 12 jam. Sepotong pekerjaan. Tapi pertarungan kerja keras ini akhirnya menunjukkan beberapa hasil. Warna kulit Ye Yuan saat ini tampaknya jauh lebih bersinar dan warnanya lebih cerah. Racun dalam tubuhnya sudah cukup dinetralkan. Ini secara alami bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Ye Yuan saat ini. Dengan pencapaian King Yun Zi di Dao of Alkimia, untuk benar-benar menggali semua kemanjuran pil detoksifikasi kecil ini secara alami tidak sulit sama sekali. Memikirkannya sekarang, meskipun pendahulunya tidak serius tentang pelatihan, itu sebenarnya sebuah berkah. Saat ini, tubuh ini mirip dengan selembar kertas kosong. King Yun Zi bisa bermain-main dengan bebas dan tidak khawatir tentang menghancurkan tubuh ini. Jika pendahulunya berlatih seni bela diri secara sembarangan, King Yun Zi malah perlu membayar harga yang lumayan untuk membangun kembali yayasannya. Ini sebenarnya menyelamatkannya dari beberapa masalah. Itu hanya bahwa meskipun racun rumput pecah usus bukanlah sesuatu yang serius, kemanjuran pil detoksifikasi Ye Hang sangat terbatas. Sejumlah kecil sisa racun masih ada di dalam tubuh. Selain itu, pil detoksifikasi ini memiliki kekurangannya sendiri, yang juga lebih jauh meninggalkan beberapa racun obat dalam tubuh Ye Yuan. Setelah Fajar menyingsing, dia perlu menemukan beberapa ramuan obat untuk benar-benar memberantas bahaya tersembunyi yang dapat bermanifestasi di masa depan. Untungnya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga alkimia bergensi di negara bagian Kin. Mendapatkan beberapa ramuan obat tidak akan menjadi masalah. Masih ada waktu tersisa sebelum Fajar. Ye Yuan memutuskan untuk menyusun strategi jalan yang harus diambil setelah kelahirannya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yun Zi terobsesi dengan dao alkimia dan agak mengabaikan dao bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya di depan pengkhianat itu. King Yun Zi mengembangkan seni bela diri untuk menyempurnakan pil yang lebih baik, selama cukup untuk digunakan, itu semua baik. Karena itu, ia menjadi kaisar alkimia termuda di alam surgawi. Tahun itu ketika dia menjadi kaisar alkimia, dia dipuji oleh semua tanah suci utama sebagai jenius yang paling mungkin menjadi dewa alkimia dalam puluhan ribu tahun ini. Orang harus tahu, tidak ada yang berhasil mencapai tingkat dewa alkimia selama beberapa milenium. Namun, semua kemuliaan itu telah menjadi sejarah. Hari ini, tidak ada lagi jenius rilem divine King Yun Zi, tetapi hanya pemuda rilem bawah Ye Yuan yang sekarang melangkah ke jalan balas dendam. Karena dia harus membalas dendam terhadap pengkhianat itu, King Yun Zi harus rajin dalam jalur bela diri dalam kehidupan ini. Meskipun bakat pengkhianat dalam dao dari alkimia hanya sedikit lebih buruk dari King Yun Zi, dia tetap jenius dari Marsial Dao. Untuk melampaui dia, Ye Yuan saat ini harus mengerahkan banyak upaya. Awalnya, untuk pemuda alam bawah di negara Fana, aspek yang paling kurang pasti sumber daya dan teknik. Sumber daya untuk Ye Yuan saat ini memang sebuah kemewahan, tapi yang paling tidak ia miliki adalah teknik. Terlepas apakah di alam bawah atau di alam surgawi, seorang alkemis selalu diperlakukan dengan rasa hormat yang luar biasa. Selanjutnya, ayah King Yun Zi, Zheng Yang Zi adalah kaisar alkimia nomor satu di alam surgawi. Jumlah teknik yang terakumulasi selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya. Meskipun King Yun Zi tidak terlalu menerima Marsial Dao, tetapi untuk membantu dalam prosedur alkimia, ia secara ekstensif mempelajari banyak manual seni bela diri untuk meningkatkan kultifasinya. Untuk menemukan beberapa teknik yang cocok untuknya tentu saja tidak sulit. Memila ingatan dari kehidupan sebelumnya, Ye Yuan akhirnya memutuskan pada seni bela diri yang disebut Spirit Bristle 9 yang Divine Art sebagai teknik kultifasi intinya. Seni bela diri ini adalah teknik budidaya inti dari Spirit Bristle Divine King yang terkenal. Tahun itu, untuk memperbaiki pil obat ke-9, dia datang untuk memohon Zheng Yang Zi. Namun, karena gagal mengumpulkan remunerasi yang memadai, ia malah meninggalkan teknik kultifasi utamanya. Teknik ini adalah tirani yang tidak normal. Roh Dewa Surgawi mengandalkan teknik ini untuk menjadi tak terkalahkan di alam Surgawi, menjadi salah satu dari sepuluh keberadaan paling misterius. Di alam Surgawi, segala sesuatu dengan kata, ilahi, yang melekat padanya sangat berharga. Barang seperti itu akan menyebabkan pesta darah mutlak. Tahun itu ketika Spirit Bristle 9 yang Divine Art diturunkan, seluruh alam Surgawi terguncang. Untuk merebut teknik ini, dikatakan lebih dari sepuluh raja Surgawi jatuh. Pada akhirnya, itu berakhir di tangan sosok yang saat itu tidak banyak diketahui, Sang Spirit Bristle Divine King. Dia meletakkan rendah selama lebih dari satu dekade sebelum meledak, menjadi top Divine King Realm Divine dalam satu struk. Kalau bukan karena betapa luar biasa berharganya dan vitalnya pil obat ke-9 itu bagi Spirit Bristle Divine King, tidak mungkin dia akan menggunakan teknik ini untuk menukarnya. Tentu saja, dia merasa nyaman dengan menyerahkan teknik ini kepada Zheng Yang Si karena Zheng Yang Si dan putranya terobsesi dengan Dao Alkimia dan tidak memiliki motif tersembunyi maupun niat untuk bersaing di dunia ini. Ye Yuan mempelajari Spirit Bristle 9 yang Divine Art sebelum berkultivasi sesuai dengan manual. Jejak energi esensi merembes ke seluruh tubuh dan mulai memancarkan cahaya kuning samar. Di alam esenski, seorang kultivator akan mengarahkan energi esensi dari langit dan bumi ke tubuh. Ini adalah bidang dasar dalam kultivasi. Esenskirilem mungkin tampak tidak penting. Namun, itu adalah ranah vital ketika menumbuhkan seni bela diri. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dibangun di atas tanah yang rata membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa fondasi yang tepat, itu akan seperti tanaman tanpa akar yang suatu hari akan gagal mendukung pertumbuhannya. Itu adalah pengetahuan umum di antara para pembudidaya. Tetapi ketika menumbuhkan seni bela diri, hanya sedikit yang benar-benar menerapkan ini. Banyak pembudidaya akan secara membabi buta mengejar kecepatan kultivasi dan tanpa sadar memotong masa depan mereka sendiri. Huuuuh. Empat jam kemudian, Ye Yuan terbangun dari meditasinya dan menghela napas panjang. Semangat-semangat sembilan yang di Fine Art ini sungguh kuat. Meskipun empat jam kultivasi ini tidak meningkatkan banyak esensi dalam tubuh saya, kualitasnya sangat murni. Jika saya terus berkultivasi seperti ini, tidak akan saya tak terkalahkan dalam dunia yang sama. Ye Yuan yang dulunya kaisar alkimia secara alami memiliki wawasan yang luas. Baginya memberikan penilaian seperti itu pada teknik ini menunjukkan betapa luar biasanya itu. Selama empat jam terakhir, Ye Yuan telah menggunakan Spirit Bristle 9 yang di Fine Art untuk meredam energi esensi kecil yang dimiliki pendahulunya. Proses ini memperhalus energi esensi dalam dantiannya yang menyebabkannya menjadi jauh lebih murni dalam hal kualitas. Tetapi dengan melakukan itu, kerajaannya tidak maju. Sebaliknya, itu memburuk sampai ke tingkat pertama esensi kirilem. Untungnya, pendahulunya mengabaikan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak, Ye Yuan harus mengeluarkan banyak upaya untuk memperbaiki energi esensi tubuhnya. Ini bisa dianggap mendapat untung dari bencana. Sekarang setelah langit sudah terang, Ye Yuan bangkit dan meninggalkan ruangan untuk mengambil beberapa obat untuk tubuhnya dari gudang obat keluarga Ye. Tepat setelah melangkah keluar dari ruangan, sosok hijau bertabrakan dengannya. Bagian 3 Sosok hijau itu secara alami Luer, yang juga pelayan Ye Ye yang bertanggung jawab atas kehidupannya sehari-hari. Luer cantik dan imut, terutama dengan sepasang mata cerah yang membangkitkan kasih sayang orang lain. Ditambah dengan gaun hijau panjang, dia tampak seperti peri hijau kecil. Sehubungan dengan Luer, Ye Yuan jelas mengenalnya dengan baik. Dia adalah teman bermainnya sejak muda dan juga orang yang paling dekat dengan Ye Yuan selain orang tuanya. Di dalam rumah tangga maupun di luarnya, tidak ada yang menganggap Ye Yuan dengan Luer sebagai satu-satunya pengecualian. Tidak peduli berapa banyak Ye Yuan di luar, Luer merawat Ye Yuan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Ye Yuan saat ini secara naluriah merasa dekat dengan Luer, seolah-olah dia adalah adik perempuannya, meskipun pendahulunya juga suka menggoda Luer. Pada kenyataannya, meskipun Ye Yuan kejam, dia sebenarnya tidak akan memaksakan dirinya pada wanita. Dia hanya menikmati menyebabkan kerusakan. Hanya saja terkadang, leluconnya sedikit berlebihan. Setelah mewarisi kenangan pendahulunya, Ye Yuan menemukan bahwa bakat pendahulunya tidak dianggap buruk. Hanya saja, semua kebiasaan buruk ini adalah hasil dari manja. Dalam aspek ini, ayahnya, Ye Hang, harus memikul tanggung jawab besar untuk itu. Kecuali, cinta seorang ayah mirip dengan gunung. Ye Yuan jelas tidak bisa menyalahkan semua ini pada Ye Hang. Sebaliknya, dia merasa sangat tersentuh, karena Ye Hang seperti ayah masa lalunya. Ye Tuan Muda, Ye, kakamu baik-baik saja. Luer menabrak Ye Yuan dan awalnya terganggu olehnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Ye Yuan penuh semangat dan semangat, dan dia segera menjadi sangat gembira. Merasakan kepedulian Luer yang berasal dari hatinya, Ye Yuan tertawa dan berkata, Aku baik-baik saja, Tuan Mudamu adalah pria yang beruntung. Setelah tidak sekarat karena krisis ini, nasib masa depanku akan tak terbatas. Tehi, Tuan Muda, kamu sangat lucu. Tapi Luer juga merasa bahwa karena kamu tidak mati dalam bencana ini, di masa depan, kamu mungkin benar-benar berbeda. Sebuah komentar kasual terdengar penting bagi pendengar yang penuh perhatian. Tidak yakin dari mana keyakinan Luer berasal, hati Ye Yuan berdetak kencang. Berpikir untuk dirinya sendiri, proses berpikir gadis ini benar-benar terlalu tajam. Ye Yuan langsung tertawa dan berkata, Baiklah, temani Tuan Muda untuk membawa beberapa ramuan obat kembali dari pavilion obat harum. Luer tidak berbicara, dan hanya menundukkan kepalanya dan mengikuti Ye Yuan. Pavilion obat harum adalah toko obat yang didirikan keluarga Ye. Itu adalah salah satu kekuatan besar di negara Kin. Tentu, itu berkat identitas Ye Hang sebagai Grandmaster Alkimia. Di negara Kin yang kecil, status Master Alkimia sudah terhormat, apalagi Grandmaster Alkimia. Karena status Ye Hang, pavilion obat harum memiliki posisi yang luar biasa. Di negara Kin, identitas Grandmaster Alkimia itu sendiri adalah papan nama emas. Oleh karena itu, pavilion obat harum selalu menjadi nama rumah tangga. Ye Hang jelas tidak akan secara pribadi di luar sana untuk mendiagnosis orang, tetapi kekuatan pavilion obat harum tidak boleh diremehkan. Cabang utama pavilion obat harum yang terletak di ibu kota memiliki Master Alkimia yang bertugas mendiagnosis orang setiap hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan kecil. Ye Yuan membawa Luer ke dalam fragran medisin pavilion dan segera menarik beberapa pandangan. Dari mata karyawan, Ye Yuan melihat rasa takut, cemohan, dan juga penghinaan. Ini membuat Ye Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa reputasi pendahulunya benar-benar terlalu mengerikan, bahkan menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapat masalah. Ye Yuan secara alami tidak akan repot dengan pelayan ini. Dia berjalan lurus ke konter dan berkata kepada Alchemy Apprentice, kertas dan sikat. Magang Alkimia ini tahu status Ye Yuan dan tidak berani menunda. Dia mengeluarkan kertas dan sikat dan meletakkannya dengan hormat di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengambilnya, dan tidak butuh banyak waktu baginya untuk menuliskan daftar ramuan obat sebelum mengembalikannya ke Apprentice Alkimia. Ye Yuan tidak bertele-tele dan langsung memesan, dapatkan ramuan obat ini untukku. Jika ada masalah, cari ayahku. Apprentice Alkimia menyapu daftar herbal dan hanya bersantai setelah tidak melihat sesuatu yang terlalu berharga. Berbalik, dia pergi untuk mengambil ramuan obat. Tumbuhan ini sangat biasa, tetapi resepnya tidak. Dalam kehidupan masa lalunya, Ye Yuan adalah kaisar Alkimia dari generasinya. Sejak muda, ia mempelajari dan menghafal segala macam formula pil. Pemahamannya tentang jamu dan efek obat telah mencapai tingkat yang tak terduga. Kalau bukan itu masalahnya, dia tidak akan dipuji sebagai jenius yang paling mungkin mencapai alam dewa Alkimia. Apprentice Alkimia jelas tidak mengerti niat Ye Yuan. Dia berpikir bahwa sutera ini memiliki perubahan alam dan mulai bermain dengan ramuan obat. Sementara Apprentice Alkimia mendapatkan ramuan obat, Ye Yuan membawa Luer untuk menunggu di ruang konsultasi pavilion obat harum. Master yang bertugas dengan ringan melirik Ye Yuan dan terus merawat pasien setelah mengekspresikan penghinaannya. Para master yang ditempatkan di sini berada di tingkat master alkimia, yang semuanya adalah pengikut yang diundang oleh Ye Hang. Mengabaikan pavilion obat harum, bahkan ketika ditempatkan di seluruh negara Qin, mereka adalah orang-orang yang memiliki status tertentu. Mereka yang datang untuk dirawat semuanya menderita penyakit yang tidak biasa, yang tidak bisa diatasi oleh orang biasa. Setelah menyaksikan diagnosis master, Ye Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika Ye Yuan yang bertugas, dia akan bisa memberikan beberapa, bahkan puluhan, resep yang lebih unggul. Hanya saja sesuatu seperti ini akan terlalu mengejutkan. Eiterwey, formula master itu akan bekerja, jadi Ye Yuan jelas tidak akan mengambil tindakan yang tidak perlu. Selanjutnya, pelayan di samping Tuan memanggil tanpa kehidupan. Seorang pria yang tampak berotot maju ke depan, kecuali kondisinya tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya ungu, dan ada ki kematian di dahinya. Selanjutnya, ia batuk tanpa henti. Jelas, itu adalah gejala keracunan. Tuan mengambil nadinya dan memandang lidahnya. Mengernyit sedikit, dia berkata, kamu hanya sedikit esensi tingkat ke-8 kecil esensi. Untuk benar-benar secara sembrono memasuki hutan tanpa akhir. Racun maut dari tujuh jahat mengalir awan piton tidak menyenangkan, bukan? Pria berotot itu tidak menjadi tidak bahagia karena ejekan Tuan-nya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan wajah yang dipenuhi kekaguman dan memberikan senyum pahit. Tuan yang hebat itu bijaksana, tetapi saya tidak punya pilihan. Seluruh keluarga saya mengandalkan saya untuk bertahan hidup, jadi saya tidak punya alternatif lain selain menjadi pemburu binatang buas. Di masa lalu, teman saya dan saya hanya bergerak di sekitar perbatasan hutan tanpa batas. Siapa yang mengira bahwa kali ini, kita akan bertemu dengan binatang iblis seperti tujuh jahat mengalir awan piton. Itu juga karena aku beruntung, bahwa aku berhasil membuatnya kembali. Kedua temanku meninggal pada saat itu rahang. Setelah menjelaskan, pria yang terlihat berotot itu menjadi sedih. Jelas, itu mengingatkannya pada tragedi itu. The Seven Evels Flowing Cloud Piton adalah binatang iblis tingkat kedua, setara dengan alam kondensasi roh manusia. Selanjutnya, sebagai binatang iblis, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Pria yang tampak berotot itu hanya berada di delapan level essence Kirillam, dan kemungkinan rekan-rekannya tidak jauh berbeda. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi pasangannya? Sudah beruntung baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Tuhan menganggup dan berkata, kamu memang beruntung. Awan tujuh jahat mengalir piton sangat kejam dan tangguh. Mampu melarikan diri dengan hidupmu sudah bisa dianggap beruntung. Racun ini mungkin menimbulkan beberapa masalah di tempat lain, tetapi itu bukan sesuatu yang sulit di pavilion obat harum saya. Kecuali, Anda harus tahu bahwa ini adalah racun tingkat tinggi, jadi harganya tidak rendah. Mendengar ini, pria berpenampilan berotot itu sangat gembira. Dia sudah mengunjungi banyak tempat pengobatan, dan semuanya tidak berdaya dalam hal ini. Selain itu, remunerasi pavilion obat harum cenderung sangat tinggi. Jadi kecuali dia tidak punya alternatif lain, dia pasti tidak akan datang ke sini. Tetapi dia tahu bahwa racun itu sudah menyebar secara menyeluruh. Jika dia tidak dirawat, dia mungkin tidak akan berhasil melewati beberapa hari ini. Karena itu, ia hanya bisa menguatkan dirinya dan memasuki pavilion obat harum. Siapa yang mengira bahwa Tuan di sini memang luar biasa dan berhasil mengidentifikasi inti masalah dengan satu tatapan? Jangan khawatir, Tuan, saya berhasil menghemat uang selama beberapa tahun ini. Awalnya, saya tidak mau mengambilnya untuk mengobati racun. Namun, seluruh keluarga saya hanya mengandalkan saya. Jika saya mati, hidup mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Selama guru dapat mengobati racun tujuh jahat yang mengalir awan piton ini, biaya perawatan akan dibayar penuh. Pria yang terlihat berotot itu terbatuk-batuk saat mengatakan ini. Kekayaan dan peluang datang dengan bahaya. Pemburu binatang buas adalah pekerjaan yang hidup di tepi bahaya. Pria berpenampilan berotot ini secara alami memiliki tabungan. Faktanya, efek pil detoksifikasi yang disempurnakan Ye Hang bahkan lebih baik. Kecuali, statusnya terlalu tinggi, dan sulit untuk meminta kepadanya bahkan untuk penyempurnaan dari satu pil detoksifikasi. Biasanya, dia hanya berinteraksi dengan keluarga kerajaan Kin. Selain itu, biayanya mengerikan. Pil obat pada tingkat itu jelas bukan sesuatu yang mampu dimiliki oleh pria yang lemah dan berwajah pemberani ini. Setelah mendengar ini, Master juga tidak akan bertele-tele. Memerintahkan seorang petugas, ia berkata, rumput aliran hijau 6 gram, vermilion sol sen 6 gram, inti batin ironwin eagle 9 gram, dan melemparkan beberapa day star untuk menambahnya. Setelah menyeduh, biarkan prajurit ini meminumnya, dan itu akan dilakukan selain itu, siapkan dua set obat lagi untuk dibawa pulang. Petugas itu mengakui ini, mengambil resep, dan mengirimkannya. Sekembalinya, dia akan memanggil, next, ketika seseorang memberi isyarat agar dia berhenti. Bab 4. Orang yang memberi tanda pada petugas itu, adalah Ye Yuan yang berada di samping selama ini. Melihat Ye Yuan telah menghentikannya, petugas itu ragu-ragu karena Ye Yuan adalah tuan muda dari pavilion obat harum ini. Ditambah dengan dia memiliki reputasi yang mengerikan, petugas itu secara alami tidak berani menyinggung orang ini. Paman Kian, obat itu tidak benar. Itu akan membunuh seseorang, Ye Yuan pergi ke sana dan berbisik. Ye Yuan bukan lagi orang tolol yang tidak berguna seperti pendahulunya. Melihat mereka berada di kapal yang sama, Ye Yuan secara alami harus mempertahankan reputasi yang terakhir. Jadi dia hanya berbisik dengan suara yang sangat rendah. Tuan besar ini bernama Kian Miao. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Ye sebagai punggawa, dia berkualifikasi baik dan memiliki status yang sangat dihormati. Meskipun pencapaiannya dalam Dao of Alchemy tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang, dia jelas bukan manusia biasa. Setelah mendengarkan omong kosong junior, ekspresi wajahnya berubah seketika. Yuan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Adalah satu hal untuk mengamuk setiap hari, tetapi hal lain untuk menghancurkan bisnis yang ayahmu harus susah payah didirikan. Kian tua ini pasti akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuni kamu. Kamu harus tahu bahwa untuk pavilion obat harum untuk memiliki status hari ini bukan hanya karena kepala keluarga. Kami tulang tua menghabiskan banyak upaya juga. Baiklah, kembali, masih ada banyak pasien yang menunggu perawatan mereka. Kian Miao jelas memegang pavilion obat harum dengan mahal dan tidak memiliki banyak kesabaran untuk berurusan dengan Ye Yuan. Seekor harimau tidak ayah anjing, tapi ini. Ini jelas seekor anak anjing. Sering kali sebelum ini Kian Miao merasa kasihan pada Ye Hang. Hari ini, Pang ini benar-benar merangkak di atas kepalanya untuk mengacau dan bahkan memperingatkannya bahwa dia merugikan seseorang. Bagaimana ekspresinya tidak berubah? Jika dia tidak memperhitungkan Pang ini adalah putra Ye Hang, dia akan lama mengirim Ye Yuan terbang dengan tamparan. Ye Yuan sudah mengharapkan reaksi Kian Miao. Lagi pula, pendahulunya memang sebuah karya. Karena itu, dia tidak keberatan dengan kata-kata kasar. Kalau bukan karena fakta diagnosis Kian Miao akan mempengaruhi reputasi paviliun obat harum, Ye Yuan tidak akan memilih untuk menonjol. Dia malah terus mempertahankan citranya sebagai sampah. Jika Kian Miao melanjutkan dengan resep ini, pria berotot di depan mereka tidak hanya akan gagal diselamatkan, itu akan semakin menyperburuk racun. Pria ini kemungkinan besar tidak akan selamat malam itu. Bagi Fragrant Medisin Paviliun, sebagai pelanggan, seorang pemburu binatang buas adalah sumber pendapatan vital. Pemburu binatang buas setan menghabiskan setiap hari dalam bahaya. Tidak perlu berbicara tentang memar dan luka yang merupakan kejadian sehari-hari. Ketika mereka masuk dan keluar dari hutan tanpa batas, pil untuk detoksifikasi dan pemulihan adalah kebutuhan penting. Oleh karena itu, pemburu binatang iblis ini adalah sumber pendapatan penting bagi keluarga Ye. Jika pria berotot ini meninggal di paviliun obat harum, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi prestise keluarga Ye di antara para pemburu binatang buas iblis. Beberapa pesaing bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan paviliun obat harum. Kerugiannya tak terukur. Setelah berpikir dengan ama, Ye Yuan tidak punya pilihan selain berdiri dan memperbaiki kesalahan diagnosis Kian Miao. Ye Yuan belum mengatakan apa-apa, luar yang berada di sisinya sudah tidak bisa menahannya. Dia cemberut dan berkata kepada Kian Miao, Tuan muda tidak mengatakan sampah. Dia pasti punya alasan untuk itu. Ye Yuan melirik luar yang agak terkejut, dan berpikir dalam hatinya, gadis kecil ini sebenarnya sangat mempercayainya. Pendahulunya memiliki bagian yang adil dari menggodanya di masa lalu dan bahkan dengan kaliber moral seperti itu, Lu R benar-benar mempercayainya. Kepercayaan adalah kepercayaan, tapi Ye Yuan juga tahu kata-kata Lu R hanya meningkatkan kesulitan. Seorang ahli seperti Kian Miao tidak harus tersinggung. Belum lagi, dua junior ini berulang kali mempertanyakan keterampilan medisnya. Memang, ekspresi Kian Miao semakin tenggelam. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, Gadis kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, mengapa Anda tidak mencoba menjelaskan bagaimana saya merugikan orang. Untuk racun dari Seven Avils Flowing Cloud Python, jika Anda tunggu di sini, ini akan menjadi cara dia memperlakukannya. Hanya kalian berdua junior masih basah di belakang telinga benar-benar berani mempertanyakan resep saya. Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda hari ini, tunggu saja pemukulan. Meskipun Kian Miao biasanya mengangkat hidungnya tinggi-tinggi di udara, dia sebenarnya tidak pernah menggunakan cara curang untuk berurusan dengan orang-orang. Tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani menyinggung perasaannya juga. Tapi hari ini, dua pemuda ini menyebabkan keributan sehingga dia tidak bisa mundur lagi. Jika dia tidak menunjukkan prestise dan otoritasnya, tidak akan ada tempat tersisa baginya di keluarga Ye. Pria berotot itu tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi juga. Dia berdiri di sana tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa mereka mulai bertarung di antara mereka sendiri? Sementara prestise Kian Miao tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang, itu masih mapan. Bahkan di dalam seluruh pavilion obat harum, ia dapat dianggap sebagai master. Di satu sisi berdiri seorang master terkenal, sedangkan di sisi lain adalah seorang pang yang masih basah di belakang telinganya. Bahkan orang bodoh pun tahu siapa yang harus dipercaya. Pria berotot awalnya tidak tahu siapa pemuda ini, tetapi setelah pernyataan berapi-api Kian Miao, ia menyadari. Apakah pemuda ini adalah putra Tuan Ye yang tidak kompeten? Sebagai pemburu binatang iblis, dia secara alami tidak akan mengabaikan peristiwa yang terjadi di ibu kota. Ketenaran dari Tuan Muda ini bahkan mungkin lebih besar dari Tuan Kian. Seorang sampah seperti dia benar-benar berani mempertanyakan diagnosis Tuan Kian. Mungkinkah pang ini bosan sampai mati dan memutuskan untuk datang dan membahayakan hidupku? Memikirkan hal ini, pria berotot itu tiba-tiba menjadi geram. Dia tidak pernah bermain-main dengan siapapun, tetapi hampir saja terluka tanpa alasan. Bocah ini memiliki hati yang jahat pada usia muda. Saudara ini, Tuan Kian sedang memperlakukan saya. Tolong jangan ikut campur, kata pria berotot itu dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya sopan, jelas niatnya adalah untuk mengusir mereka. Jika keluarga Ye bukan kekuatan dia tidak berani menyinggung, kata-katanya pasti tidak sopan seperti ini. Hei, prajurit ini, aku harus merepotkanmu untuk menunggu sebentar. Aku, Kian Miao, menghabiskan seluruh hidupku tenggelam dalam Dao of Medicinal Pils. Setelah merawat banyak manusia dan seniman bela diri, tidak pernah difitnah sebagai seseorang yang membahayakan. Orang-orang, Ye Yuan, Anda harus mengatakan hari ini, bagaimana saya menyakitinya. Emosinya yang keras kepala Kian Miao berkobar. Dia bertekad mengajarkan Ye Yuan pelajaran sebelum menolak masalah ini. Ini, Tuan Kian, racun dalam tubuh yang satu ini akan menjadi berbahaya jika ditunda lebih lama. Tuan, tolong jangan marah dan bantu aku membersihkan racunnya terlebih dahulu. Mereka hanyalah dua pemuda bodoh yang dengan santai mengoceh. Lelaki berotot itu tidak mengharapkan Tuan Kian untuk menganggap segala sesuatu dengan serius, jadi ia hanya bisa mencoba membujuk yang terakhir. Namun, Kian Miao melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh berkata, tenang, itu tidak akan memakan banyak waktu. Orang tua ini memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menangani racun ini dan tidak akan membiarkanmu mati. Jika masalah ini tidak diklarifikasi hari ini, di masa depan, bagaimana orang tua ini akan memiliki wajah untuk duduk di sini dan membuat diagnosa. Setelah mengatakan ini, dia kemudian menoleh ke Ye Yuan dan menanyai Tuan Muda dengan wajah hitam, kenapa kamu tidak mengatakannya. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri, maka jangan menuduh aku menggertakmu dengan senioritasku dan mengeluh tentang hal itu kepada ayahmu. Ye Yuan berdiri di samping tanpa sepatah katapun. Hanya ketika Kian Miao mulai mempertanyakan bahwa dia membuka mulutnya dan menjawab, racun yang diderita prajurit ini tidak datang dari Seven Evils Flowing Cloud Python. Benar-benar omong kosong, kedua temanku kehilangan nyawanya karena ataringnya. Aku sendiri hampir tidak bisa kembali. Jangan bilang aku salah mengidentifikasikannya. Bocah bodoh, aku tidak punya dendam denganmu, tetapi mengapa kamu menginginkanku mati? Prajurit itu menyelah sebelum Ye Yuan bisa selesai berbicara. Hahaha, Kian Miao tertawa sangat keras sampai air mata hampir jatuh sebelum berkata, apakah kamu mendengar itu? Benar-benar bodoh. Nak-nakal, cepat tersesat. Jika kamu terus menyebabkan masalah, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirmu. Kian Miao dapat mengidentifikasi racun yang diberikan prajurit itu secara sekilas. Itu dengan sendirinya sudah cukup meyakinkan. Selanjutnya, prajurit itu melarikan diri dari taring piton, bagaimana dia bisa mengidentifikasi binatang itu dengan keliru. Pemburu binatang setan ditangani dengan binatang iblis secara teratur. Orang bisa mengatakan bahwa selain dari keluarga mereka sendiri, mereka paling akrab dengan binatang iblis, yang selanjutnya menurunkan kemungkinan mengidentifikasi mereka secara salah. Cepat tersesat, jangan menunda Tuan Kian dari mendiagnosis kita. Anak nakal ini sebenarnya menghancurkan bisnis ayahnya. Benar-benar putus asa. Jika aku benar-benar melahirkan anak laki-laki seperti ini, aku sudah lama akan mengalahkannya menjadi pasta dengan tongkat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menonton pertunjukan yang baik tidak bisa diam lagi. Percaya ini adalah lelucon yang diatur oleh Ye Yuan, mereka mulai mengejarnya dengan kata-kata. Pada saat itu, Lu Er tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya, dengan ekspresi malu-malu, dia menarik ujung lengan Ye Yuan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke depan, berdiri tepat di depan Ye Yuan. Dia sebenarnya takut orang-orang ini akan menjadi kejam dan melukai Ye Yuan. Hati Ye Yuan tersentuh, tetapi dia menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan tenang, apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Racun yang diderita prajurit ini sebenarnya bukan dari Seven Avils Flowing Cloud Python, tapi sebagai gantinya, itu adalah racun dari Seven Colored Flowing Cloud Python. Bab 5. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita bicarakan. Apa itu awan-awan berwarna tujuh berwarna? Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah kamu berpikir bahwa dengan membuat binatang iblis, kamu bisa menipu kita? Kian Miao dianggap sebagai alkemis ulum di negara bagian Qin. Jadi, dia memang pernah meneliti binatang iblis sebelumnya. Adapun Cloud Python tujuh warna berwarna ini, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika bahkan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, lupakan Ye Yuan, yang adalah bocah bodoh dan tidak kompeten. Tuan Muda Ye, kamu tidak hanya menghina Tuan Kian dan aku, kamu menghina kita semua pemburu binatang iblis. Kita pemburu binatang buas menghabiskan seluruh waktu kita berjuang untuk mata pencaharian kita di bawah cengkeraman setan dari binatang iblis itu. Aku, aku sudah menjadi pemburu binatang iblis selama bertahun-tahun, namun aku belum pernah mendengar tentang Cloud Python tujuh warna berwarna ini sebelumnya. Pada titik ini, pria yang terlihat berotot itu merasa lebih percaya diri bahwa Ye Yuan menyebabkan masalah karena ketiadaan. Ye Yuan berencana untuk membahayakan hidupnya. Dengan demikian, kata-katanya tidak lagi sopan dan malah ingin mengekspos motif tersembunyi Ye Yuan. Kentang goreng memiliki cara hidup kecil. Meskipun pria yang tampak gaga itu mungkin tampak tidak dimurnikan sebagian besar waktu, pada kenyataannya, ia tajam dalam beberapa hal. Dia masih mengandalkan Kian Miao untuk menyelamatkan hidupnya, dan, agar tidak menyinggung Kian Miao, dia mengikat Kian Miao dan dia. Selain itu, ia mengeluarkan kelompok pemburu binatang iblis, semua untuk membuat Ye Yuan mundur dalam menghadapi kesulitan. Bahkan jika Ye Yuan tidak mundur dalam menghadapi peluang yang luar biasa, keluarga Ye akan tahu lebih baik daripada menyinggung seluruh kelompok pemburu binatang iblis. Banyak dari mereka yang datang ke sini adalah pemburu binatang setan. Setelah mendengar kata-katanya, pemandangan menjadi kacau segera. Benar, betapa awan berwarna tujuh berwarna piton. Belum pernah mendengarnya. Generasi kedua yang makmur ini benar-benar kehilangan muka untuk Grandmaster Ye. Sepertinya keluarga Ye tidak akan mampu bersaing dengan Drunken Star Manor, dan kemuliaannya akan berakhir dengan generasi ini. Omong kosong awan berwarna-berwarna piton cloud. Saya telah berada di sekitar hutan tanpa akhir selama hampir 30 tahun, dan saya bahkan belum pernah mendengar tentang binatang iblis semacam itu. Cukup, cukup. Ku rasa kita semua sebaiknya pergi ke Drunken Star Manor. Paviliun obat harum yang baik-baik saja dikotori oleh generasi kedua yang makmur. Ye Yuan tetap berdiri diam, yang tidak terpikirkan oleh Qian Miao yang mengenalnya dengan baik. Jika itu terjadi di masa lalu, Pang Ye Ye ini akan meledak sejak lama. Namun sekarang, dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah pasien itu tidak memarahinya. Namun, Ye Yuan telah benar-benar menyapu wajah apapun yang dia miliki hari ini. Tidak peduli dari sudut pandang mana seseorang memandang, Qian Miao berdiri di sisi alasan, jadi dia tidak perlu takut. Lebih baik membiarkan bocah ini menderita kesulitan. Kalau tidak, jika keadaan terus seperti ini, bisnis keluarga yang diukir oleh Ye Ye cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tangan bocah ini. Tatapan Ye Yuan perlahan berbalik ke arah kerumunan yang berisik dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang dengan senang hati membuat suara paling keras. Awalnya, orang-orang itu sangat senang, tetapi tanpa tahu mengapa, mereka yang berpandangan dengan Ye Yuan, merasa seperti seluruh orang mereka jatuh ke dalam gudang es. Tatapan Ye Yuan akhirnya terpaku pada wajah orang yang pertama kali menghasut semua orang untuk pergi ke Drunken Star Manor. Pria itu hanya di tengah mencibir pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh dingin menusuk ke dirinya. Ekspresi wajahnya membeku, merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tajam dan mampu, serta pemburu binatang iblis sendiri. Mereka yang akrab dengannya mengenalnya sebagai Li Yuan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mata-mata yang ditempatkan di antara para pemburu binatang buas oleh Drunken Star Manor. Kapan saja sesuatu yang berharga ditemukan di hutan tanpa akhir, dia akan membunuh dan merampok orang itu, dan kemudian menyerahkannya ke Drunken Star Manor. Drunken Star Manor ini adalah pesaing terbesar pavilion obat harum di negara bagian Kin. Tiba-tiba, Aula yang awalnya berisik itu menjadi sunyi, raket yang mirip air terjun sedang dipotong menjadi dua dan berhenti tiba-tiba. Untuk sesaat, Aula itu begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar pindrok. Keheningan itu sangat menindas. Li Yuan menatap Ye Yuan bahwa ia merinding di sekujur tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi. Pang ini, Ye Yuan, jelas hanya memiliki kekuatan esens Kirilem tingkat pertama. Seseorang di esens tingkat ke-8 Kirilem seperti dia bisa menghancurkan seseorang seperti Ye Yuan sampai mati dengan satu tangan. Jadi mengapa dia mengalami penindasan yang begitu menakutkan di mana dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, perasaan menghadapi lawan yang menakutkan. Kekuatan Ye Yuan terlihat jelas dalam sekejap. Terlepas dari beberapa manusia di Aula, hampir semua orang bisa melihat ranah kultifasinya dengan lirikan. Seorang pang yang sangat lemah hingga ekstrim, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan perasaan penindasan seperti itu. Li Yuan merasa ini benar-benar halusinasi, namun Aula yang sunyi terus-menerus mengingatkannya bahwa itu bukan halusinasi. Perasaan menindas membuatnya merasa sangat tidak nyaman, membuatnya merasa seperti dia benar-benar harus menghilangkan keadaan saat ini. Tingkat ke-8 esensi Kirilem ditindas oleh tingkat pertama esensi Kirilem sampai dia tidak bisa berbicara. Benar-benar lelucon. Li Yuan memutuskan untuk merobek lelucon ini. Mengumpulkan nafas esensi sejati, dia baru saja akan membuka mulutnya ketika tatapan Ye Yuan menjauh dari tubuhnya. Of! Kata-kata Ye Yuan terputus di tengah jalan oleh suara. Kerumunan berbalik ke arah sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah oleh Li Yuan. Pada saat itu, dia menyemprotkan seteguk darah jauh, bercecaran pada beberapa orang. Dia dengan paksa mengumpulkan nafas esensi sejati untuk berbicara, namun Ye Yuan kebetulan saja menarik tekanan yang diberikan ke tubuhnya, yang membuat dadanya terasa seperti sangat dipukul oleh palu godam. Ditambah lagi tubuhnya awalnya membawa beberapa luka, jadi dia langsung menyemprotkan seteguk darah tua, dan menjadi lebih terluka saat ini. Tuan muda, orang ini tampaknya terluka parah. Mengapa tidak membiarkan Tuan Kian memperlakukannya terlebih dahulu? Lu Er menarik lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan menyedihkan. Wajah Ye Yuan dengan singkat mengungkapkan ekspresi heran, tapi dia sebenarnya penuh sukacita di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini cerdas, untuk benar-benar memiliki tindak lanjut yang luar biasa. Membunuh seekor ayam dengan pisau tukang daging. Mungkin terlihat serius, tetapi dalam kenyataannya, prajurit ini hanya memiliki beberapa luka internal ringan. Pil perlindungan jantung paviliun obat wangi kami terkenal sangat luas. Biarkan saja dia mengkonsumsi satu, dan itu akan melakukan, Ye Yuan memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia memandang Li Yuan. Lu Er melihat bahwa Li Yuan tampak mengerikan, jadi dia tidak menunggu perintah Ye Yuan, dan segera pergi untuk mengambil obat. Tapi ini Li Yuan yang sangat ketakutan. T tidak perlu, T masih ada begitu banyak orang yang antri di depan saya, memotong C sangat tidak baik, kata Li Yuan dengan rasa bersalah. Itu tidak akan berhasil. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tetapi apakah kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak bisa mempercayai reputasi paviliun obat wangi kami. Aku percaya semua orang menyadari reputasi pil perlindungan jantung kita. Menggunakannya untuk merawat luka Anda pasti akan berhasil, kata Ye Yuan, penuh perhatian. Saat dia selesai, bahkan Qian Miao menganggup dan berkata, itu benar. Kali ini, Yuan kecil tidak main-main. Meskipun luka Anda tidak parah, itu tidak akan baik jika terus memburuk. Menggunakan pil perlindungan jantung untuk merawat luka Anda sempurna. Pada kenyataannya, tatapan Ye Yuan baru saja berhenti pada beberapa orang. Hanya saja itu berhenti di tubuh Li Yuan hanya sedikit lebih lama. Yang lain tidak merasakan apa yang dia rasakan, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Li Yuan. Saat ini, Ye Yuan tampaknya penuh perhatian untuk Li Yuan. Meskipun tidak ada yang tahu obat apa yang dia jual di labu, tidak ada yang salah dengan menyelamatkan orang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percakapan ini, Lu'er sudah bergegas kembali seperti embusan angin dengan pil perlindungan jantung. Tuan muda, di sini, Lu'er memberikannya pada Ye Yuan seolah dia ingin mengklaim pujian untuk itu. Berbalik, Ye Yuan menerima pil obat. Membelai kepala Lu'er, dia tersenyum dan berkata, itu sulit bagimu. Tidak sama sekali, Lu'er menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saat ini, Ye Yuan membelakangi kerumunan, dan tak seorang pun, bahkan Lu'er, memperhatikan gerakan tangannya. Jika seseorang memperhatikan tangan Ye Yuan yang memegang pil obat, orang akan menemukan bahwa pil obat tidak ditahan di tangannya, tetapi sebaliknya, melayang di atas telapak tangannya. Sementara pada saat yang sama, jari Ye Yuan bergerak pada frekuensi yang sangat tinggi. Setelah berbicara dengan Lu'er, Ye Yuan berbalik, berjalan di depan Li Yuan dan memberikan pil obat kepadanya. Ini, telanlah dengan cepat. Menerima pil pelindung jantung, wajah Li Yuan berubah warna beberapa kali. Apakah bocah ini benar-benar menemukan sesuatu? Tidak peduli apa, bocah ini bukan orang suci, jadi mengapa dia tiba-tiba peduli dengan orang lain? Sama seperti Li Yuan merasa gugup dan gelisah, matanya menyapu sampai mereka berada di Kian Miao yang berada di samping. Segera, dia naik dan berkata dengan benar, Tuan Kian, bukan saya yang berpikiran sempit, melainkan Tuan Muda Ye yang reputasinya tidak begitu baik. Jujur saja, saya khawatir dengan pil obat ini. Tuan Kian, tolong buat keputusan untuk saya. Ketika dia mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju. Tapi Lu'er tidak tahan. Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Muda keluarga kami dipenuhi dengan niat baik untuk menyelamatkanmu, namun kamu mencurigai dia. Huff, semua orang tahu orang seperti apa Tuan Muda mu. Apakah ada yang salah dengan mencurigainya? Saat ini, Li'uan juga menjadi tegas dan menolak untuk memakannya. Kian Miao menatap Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dan tidak marah karena ini, membuatnya semakin curiga. Melihat sekali lagi pada pil obat di tangan Li'uan, ia mengambilnya dan memeriksanya, bahkan mengendusnya sebelum berkata, ini memang pil perlindungan hati kami tanpa ada yang tidak pantas. Selain itu, aroma obat pil perlindungan jantung ini meluap. Jelas, kualitasnya bahkan lebih besar daripada yang rata-rata. Saya tidak memaksa Anda untuk memakan pil pelindung jantung ini, tetapi cedera Anda saat ini tidak ringan. Jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda hanya mengambilnya. Li'uan benar-benar menjadi bingung kali ini. Mungkinkah dia benar-benar terlalu memikirkannya? Seharusnya, Ye Yuan, bocah ini baru saja lolos dari kematian, apakah dia benar-benar memiliki perubahan sifat sejak itu? Kian Miao, lelaki tua ini, adalah pria terhormat, jadi dia tidak mungkin menipu saya. Berpikir sampai titik ini, Li'uan berterima kasih dan menelan pil pelindung jantung. Jantung dalam sekali jalan. Bab 6. Ketika pil obat mencapai perutnya, Li'uan merasakan gelombang yang menyegarkan. Seolah seluruh tubuhnya sedikit rileks. Hasil obatnya cukup bagus. Dari tampilannya, Pang Ye Yuan ini benar-benar memiliki perubahan kepribadian. Untuk benar-benar memberinya pil pelindung jantung bermutu tinggi. Pada saat ini, Li'uan merasa dia mengukur hati seorang pria dengan ukurannya sendiri. Prajurit ini, bagaimana perasaanmu? Ye Yuan bertanya, wajahnya berseri-seri sambil tersenyum. Li'uan menangkupkan tangannya dan menjawab dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Yang ini terlalu terburu-buru. Saya harap Anda dapat mengabaikan pelanggaran saya. Namun, mari kembali ke topik yang sedang dibahas. Maafkan saya karena tidak tahu, tapi saya belum pernah mendengar sebelumnya tentang binatang iblis yang disebut Seven Colored Flowing Cloud Python. Li'uan tidak mengabaikan misinya dan segera menyeret topik itu kembali setelah ia pulih. Setelah gangguan, fokus semua orang dialihkan dan melupakan semua tentang hal itu. Sekarang Li'uan mengangkatnya lagi, semua orang menyadari dan sekali lagi menatap Ye Yuan dengan jijik di mata mereka. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, cloud piton awan berwarna 7 adalah mutasi dari piton awan mengalir awan jahat. Hanya saja, awan jahat-awan mengalir aura jahat lebih umum, sedangkan awan piton awan berwarna 7 adalah jauh lebih jarang. Ular milik atribut yin. Dengan demikian, sebagian besar spesies ular memiliki racun yin. Namun, ada minoritas yang bermutasi untuk memiliki atribut yang kebetulan yang Anda temui adalah ini. Seven Colored Flowing Cloud Piton tidak berbeda jauh dengan Seven Evels Flowing Cloud Piton. Namun, itu dikenal sebagai Seven Colored Flowing Cloud Piton karena ada bunga 7 warna di kulitnya yang tebal 7 inci. Binatang iblis ini memiliki bingkai besar. Ketika prajurit ini menghadapinya, tidak ada cara untuk melihat bunga 7 warna itu. Secara alami, ini berarti bahwa dia tidak bisa membedakan antara 7 awan berwarna-berwarna piton dan 7 kejahatan mengalir cloud piton. Hanya saja kedua binatang iblis ini, yang satu memiliki racun yin sedangkan yang lainnya adalah racun. Jika kita menggunakan resep yang dimaksudkan untuk racun yin untuk mendetoksifikasi racun yang, kita sebenarnya akan membahayakan prajurit ini. Ye Yuan selesai berbicara sementara Kian Miao mulai mengerutkan kening. Apa yang Ye Yuan katakan terdengar masuk akal, dengan hampir tidak ada kekurangan. Jika pria berotot ini benar-benar menderita racun yang, maka metode perawatan ini akan benar-benar membahayakan dirinya. Namun, dia tidak bisa memahami bagaimana Ye Yuan muncul dengan diagnosis ini. Bagaimana Ye Yuan mungkin tahu binatang iblis yang dia sendiri belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan jika dia tahu tentang binatang iblis ini, bagaimana dia menemukan racun yang ditimbulkan pada pria berotot ini berbeda dari racun Seven Evels Flowing Cloud Piton. Huh. Bahkan jika itu ada yang disebut dengan piton awan berwarna tujuh yang Anda bicarakan, mengapa gejala keracunannya persis sama dengan Seven Evels Flowing Cloud Piton? Kian Miao bertanya dengan dingin. Ye Yuan tersenyum dan menjawab, apa yang tidak biasa tentang itu? Awan-awan berwarna tujuh berwarna dan awan jahat tujuh jahat mengalir dari nenek moyang yang sama. Secara alami, setelah diracuni, gejalanya hampir mirip, tetapi tidak sama. Prajurit ini, coba tekan di tempat tujuh inci di bawah ketiak Anda. Pria berotot itu bingung apa yang harus ia lakukan. Melihat Kian Miao menganggukkan kepalanya, dia kemudian mengukur kisaran tujuh inci yang disebutkan di bawah ketiaknya dan menekan tempat itu. Tidak ada banyak kekuatan, tetapi ekspresi sedih segera muncul di wajahnya. Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar. Saat darah berhamburan ke tanah, bau busuk menyerang hidung mereka. Melihat bagaimana itu membuat orang merasa pusing, jelas itu mengandung racun yang mematikan. Ini, Kian Miao heran. Seven Evils Flowing Cloud racun piton bukan tidak biasa, karenanya, ia dapat mengidentifikasi setelah diagnosis singkat. Tetapi menurut apa yang dia ketahui, racun Seven Evils Flowing Cloud piton sama sekali tidak akan memiliki situasi seperti itu terjadi. Meskipun awan tujuh jahat mengalir racun piton sangat kuat, itu jauh dari menjadi sombong ini. Ye Yuan sedikit mengernyit dan memerintahkan para pelayan, teman-teman, datang dan bersihkan tempat ini. Jika itu di masa lalu, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengindahkan perintahnya. Tetapi melihat situasi saat ini terjadi di depan mata mereka, dua pelayan segera keluar dan mulai membersihkan. Kedua pelayan ini jelas terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, tidak ada tanda-tanda darah terlihat di tanah. Ekspresi wajah Kian Miao terus berubah sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuan R, menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya racun awan berwarna tujuh berwarna ini dirawat. Dengan mengatakan ini, itu sama dengan mengakui kesalahan diagnosisnya sebelumnya. Hanya saja di depan begitu banyak orang, tidak mungkin dia akan meminta maaf kepada Junior. Oleh karena itu, kata-katanya lebih halus dengan makna tersirat. Selanjutnya, cara dia berbicara dengan Ye Yuan juga telah berubah. Memanggilnya dengan Yuan R sepertinya jauh lebih intim sekarang. Tentu saja, dengan statusnya, Kian Miao pasti bisa memanggilnya sebagai Yuan R. Meski begitu, kata-kata ini menimbulkan kegemparan di kerumunan. Racun Yin harus diobati dengan yang berarti. Racun yang secara alami harus diperlakukan dengan cara Yin. Paman Kian memiliki pemahaman yang mendalam terhadap obat-obatan. Resepnya sekarang tidak benar-benar memiliki kesalahan besar. Anda hanya perlu menukar atribut yang obat-obatan dengan atribut Yin, itu akan berlaku. Rumput aliran hijau dan Vermilion Sol Sen adalah obat-obatan yang netral. Tetapi Iron Wind Eagle termasuk dalam atribut Yang. Selanjutnya, elang menundukkan ular. Jika itu adalah racun tujuh jahat mengalir awan piton, obat ini akan menjadi yang terbaik. Sekarang, kita hanya perlu menukar inti batin Iron Wind Eagle dengan inti batin Lightning Ferret, dan itu harus menyelesaikan masalah ini. Awan berwarna tujuh beracun-racun piton terbakar lebih keras. Jadi yang terbaik adalah menambahkan beberapa ekstrim Yin Datura. Ye Yuan berbicara seolah-olah dia sudah punya rencana yang dipikirkan dengan matang. Tetapi yang paling penting, semua yang dikatakannya masuk akal dan beralasan. Selama orang itu mengerti obat, tidak akan ada cara untuk menyangkal kata-katanya sama sekali. Luer memandang tuan muda dan merasa bahwa dia terlalu tampan hari ini. Mas-master Kian, i benarkah apa yang baru saja dia katakan? Lelaki berotot itu bertanya dengan ragu-ragu. Kian Miao menata pria berotot itu, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, Jujur, bahkan aku tidak begitu yakin sekarang. Tapi melihat darah beracun yang kau keluarkan sekarang, apa yang kau lakukan, memang, tidak terlihat seperti racun Seven Avils Flowing Cloud Piton. Tetapi apakah metode yang dia katakan akan berhasil? Bagaimana jika aku mati karena perawatannya? Bukan karena pria berotot itu tidak memiliki kepercayaan pada pavilion obat harum. Itu hanya bekas reputasi Ye Yuan yang terlalu busuk. Prasangka ini membuatnya tidak bisa mempercayai Ye Yuan sama sekali. Racun tubuhnya seperti yang didiagnosis oleh Ye Yuan hanya klaim yang terakhir. Tidak ada yang bisa menentukan apakah itu asli atau palsu. Bagaimana dia bisa percaya diri? Kian Miao memaksakan senyum dan berkata, Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa metodenya patut dicoba. Bagaimana menurutmu? Untuk apakah kau masih berdiri di sana? Cepat ambil bahannya. Apakah kau ingin pasien mati karena racun? Pada saat ini, suara gemuruh menderu di telinga semua orang. Kerumunan melihat ke arah pintu dan melihat seorang pria yang tampak kasar berjalan masuk dengan cepat. Dimengerti, kepala keluarga, petugas yang berdiri di samping Kian Miao melihat siapa orang itu dan segera menanggapi dan pergi. Pria itu adalah Ye Hang. Ayah. Kepala keluarga. Ye Yuan dan Kian Miao menyapa Ye Hang pada saat yang sama. Ye Hang berhenti di depan Ye Yuan dan mengangguk ringan. Dengan persetujuan dan kelegaan terlihat di matanya, Ye Hang berkata, Sepertinya kepribadian Anda berubah nyata saat ini. Untuk selesai membaca semua buku yang saya tinggalkan untuk Anda selama periode ini, Anda benar-benar rajin mempelajari Dao Alkimia. Tidak buruk. Tanpa menunggu jawaban Ye Yuan, dia berbalik dan berkata kepada pria berotot itu, Adikku, putraku benar. Anda benar-benar ditimbulkan oleh racun awan berwarna-berwarna tujuh piton dan bukan racun tujuh jahat mengalir awan piton. Jenis ini binatang iblis sangat tidak biasa yang menyebabkan Kian Tua tidak dapat mengidentifikasi itu. Saya minta maaf untuk itu. Namun, resep yang dikeluarkan anak saya juga tidak salah, cukup minum dan lihat. Jika sesuatu terjadi, pavilion obat harum saya akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana menurutmu? Ye Hang memiliki identitas yang sangat terkenal di seluruh negara bagian Kian. Biasanya, tidak mungkin melihatnya di sini, apalagi memintanya untuk memperlakukan Anda. Hari ini, dia secara pribadi menjaminnya. Apa alasan yang tersisa bagi pria berotot itu untuk ragu? Sepertinya meskipun Tuan Muda Keluarga Ye mungkin tidak kompeten, itu sama sekali tidak berlebihan seperti rumor di luar. Setidaknya dia memiliki beberapa kemampuan nyata. Bab tujuh Di halaman di pavilion obat harum, Ye Hang sedang menatap Ye Yuan. Anak nakal, katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu mengidentifikasinya? Ye Yuan menatap ayahnya tanpa daya dan menjawab, tebakan liar. Huff, aku hampir ditipu oleh kamu kemarin. Sepertinya kamu benar-benar berbeda dari di masa lalu. Apa awan berwarna piton mengalir? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya sekarang, bahkan jika aku secara pribadi mendiagnosisnya. Aku khawatir hasilnya akan sama dengan Old Kian. Memikirkannya sekarang, Ye Hang sedikit takut setelah episode itu. Jika bukan karena kejeniusan putranya, papa nama emas pavilion obat harum akan hancur hari ini. Lelaki yang tampak berotot itu sudah minum obat, dan dia sembuh. Dia selamanya berterima kasih kepada pavilion obat harum dan Ye Yuan. Apa yang seharusnya menjadi bencana, menjadi hal yang baik karena anomali, Ye Yuan. Bahkan, apa yang bisa diramalkan setelah hari ini adalah bahwa prestise pavilion obat harum akan melambung lebih tinggi di antara para pemburu binatang iblis. Manfaat yang terlibat akan sangat besar. Apa, bahkan Tuan Ayah tidak tahu tentang ini. Saya pikir dengan pencapaian Anda di Dao Alkimia, memobati racun semacam ini akan menjadi sepotong kue. Ye Yuan pura-pura terkejut. Sepotong kue, hehehe, tentu saja, di dalam negara kecil Kin ini, aku memiliki beberapa status. Tapi di luar negara Kin, aku, ayahmu, bukan apa-apa. Grandmaster Alchemy apa, hanya saja melintasi ambang pintu dari jalan besar Alkimia. Keadaan Kin adalah sebuah sumur, dan aku adalah seekor katak di sumur itu. Hanya saja aku adalah katak yang sedikit lebih besar. Ada terlalu banyak hal yang tidak aku mengerti. Ye Hang tiba-tiba mulai mengejek dirinya sendiri, tampak agak sunyi, yang membuat Ye Yuan agak terkejut. Dalam ingatan pendahulunya, ayahnya, Ye Hang, adalah seorang lelaki dengan semangat yang tak tergoyahkan, seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dia belum pernah melihat ayahnya mengungkapkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Ye Yuan bisa merasakan bahwa Ye Hang menunjukkan sisi dirinya karena dia merasa putranya telah dewasa dan lebih masuk akal sekarang. Jadi dia merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya, itulah sebabnya sarafnya yang tegang akhirnya rileks. Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Ayahnya kemungkinan besar hatinya hancur selama bertahun-tahun untuk putranya. Hanya saja dia tidak pernah menunjukkannya di depan putranya. Ye Yuan sekali lagi memikirkan ayah kehidupan masa lalunya, Zheng Yang Zi, dan merasakan banyak perasaan melonjak. Dia tidak tahan untuk mengejek Ye Hang lagi, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini ketika aku diracuni dan sedang diambang kematian, saya bertemu dengan seorang ahli dalam mimpi dia memberikan kepada saya teknik bela diri dan alkimia yang sangat mendalam. Awalnya, saya pikir itu hanya mimpi, tetapi setelah bangun, saya menemukan bahwa saya ingat dengan jelas apa yang terjadi dalam mimpi itu. Lebih jauh lagi, aku bisa sepenuhnya melakukannya dalam kenyataan. Jika bukan karena ahli itu, dengan cara ayah, kau mungkin tidak akan melihatku lagi. Ye Yuan tidak mungkin memberitahu Ye Hang bahwa tubuh putranya telah ditempati oleh jiwa lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengarang kebohongan putih yang dekat dengan kebenaran. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Ye Hang tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Untuk berpikir seorang ahli menyukai putranya dan memberikan teknik yang mendalam dalam mimpinya. Ini benar-benar pemikiran yang tak terbayangkan baginya. Dengan begitu ahli untuk master, batu besar yang telah menekan hati Ye Hang akhirnya terangkat. T pakar itu, apakah dia mengatakan siapa dia? Dia menyelamatkan nyawa putraku. Sebagai seorang ayah, aku setidaknya harus berterima kasih padanya. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pakar itu tidak mengungkapkan namanya, dia juga tidak mengatakan mengapa dia menyelamatkan saya. Dia hanya mengatakan untuk benar memahami keterampilan yang diberikan kepada saya. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan melihat untukku lagi. Jadi itu yang terjadi. Maka pada saat kamu melihat dia, kamu pasti harus berterima kasih padanya atas nama ayah, kata Ye Hang dengan menyesal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, ayah, aku masih memiliki beberapa masalah, jadi aku akan pergi dulu. Sesaat kemudian, Ye Yuan tiba di pavilion obat harum sekali lagi dan berkata kepada penjaga toko, sebentar lagi, jika seseorang mencari saya, biarkan dia datang ke Manor di timur kota. Selain itu, ini adalah resep. Bantu saya menyiapkan obat-obatan. Saat ini, Li Yuan cukup senang dengan dirinya sendiri, sementara juga merasa sedikit sedih. Dia senang karena Ye Yuan bocah itu memang bodoh. Untuk benar-benar memberikan pil pelindung jantung bermutu tinggi kepada seseorang dengan kedua tangan. Efek pil pelindung hati itu tampaknya sangat baik. Saat ini, tidak hanya luka-lukanya sembuh, bahkan ada tanda samar menerobos setelah luka-lukanya pulih. Dia sudah terjebak di tingkat ke-8 essence Kirillem selama bertahun-tahun, namun dia sepertinya tidak pernah bisa menyentuh ambang tingkat ke-9. Li Yuan siap untuk pertama kalinya sementara mengesampingkan tugasnya untuk Drunken Star Manor sehingga ia dapat mencoba untuk berdampak melalui tingkat ke-9 essence Kirillem dengan kekuatan penuh. Apa yang membuatnya sedih adalah bahwa skema Drunken Star Manor untuk mengalihkan air yang bermasalah telah gagal. Dan itu sebenarnya gagal karena sutera. Tidak peduli bagaimana Li Yuan memikirkan kejadian itu, dia tidak bisa mengetahui bagaimana sutera dapat mengidentifikasi dan mengobati racun yang bahkan tidak dapat ditangani oleh Tuan Manor dari Manor Bintang Drunken Star, Wan Dong Hai. Wan Dong Hai ini adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan Ye Hang. Pencapaiannya dalam alcemi daubahkan sedikit melampaui Ye Hang. Bagaimana mungkin putera Ye Hang yang bebal dan tidak kompeten dapat bertahan melalui situasi itu. Namun, situasinya terjadi seperti itu tepat di bawah matanya. Saat ini, Li Yuan sakit kepala memikirkan bagaimana ia harus bertanggung jawab kepada Manor-Manor. Oleh karena itu, Li Yuan bahkan tidak percaya bahwa pria yang terlihat berotot itu dirawat oleh Ye Yuan, tetapi sebaliknya, Ye Hang yang mengambil tindakan di belakang layar. Ye Yuan hanyalah bidak catur yang didorong Ye Hang ke tempat terbuka. Sepertinya Ye Hang ini sangat lihai. Ketika saya kembali, saya harus memperingatkan Manor-Manor untuk berjaga-jaga. Sementara Li Yuan berpikir saat berjalan, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Daerah di bawah lubang hidungnya agak basah. Menjangkau untuk menyentuhnya, dia melompat ketakutan ketika dia melihat tangannya berlumuran darah segar. Terlalu panas. Lelucon macam apa ini? Dia adalah seniman bela diri esens kiri lem tingkat ke-8. Bagaimana mungkin dia bisa mimisan karena tubuhnya panas? Entah bagaimana, dia tiba-tiba teringat wajah tulus Ye Yuan yang tersenyum, dan dia bergidik tak terkendali. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan menolak pemikiran itu. Dia, Liu An, bukan pemula. Meskipun dia tidak berada pada level tinggi seperti Qian Miao, dia masih mampu mengidentifikasi antara obat palsu dan obat asli. Pil obat itu benar-benar pil pelindung jantung, lebih jauh lagi, itu adalah pil pelindung jantung bermutu tinggi. Jelas terlalu panas. Liu An menghibur dirinya dengan cara ini, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia terlalu naif. Tidak lama kemudian, darah kemudian mengalir dari kedua matanya, diikuti oleh telinganya, dan akhirnya, ia langsung batuk seteguk besar darah. Organ-organ dalamnya terasa seperti terbakar, dan visceranya terbakar sekarang. Pada saat ini, dia dapat memastikan bahwa dia memang diracun. Liu An juga bisa dianggap seseorang yang sering berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati. Tapi semakin, semakin dia takut mati. Saat ini, seluruh orangnya merasa kedinginan seolah membeku. Dia tidak pernah mengalami keputus asaan yang dia rasakan saat ini bahkan kembali ketika dia menghadapi binatang iblis yang kuat. Pada saat ini, Liu An hanya punya satu pikiran, yaitu untuk bertahan hidup. Dia berlari dengan putus asa menuju pavilion obat harum. Tidak banyak waktu yang tersisa baginya. Penjaga toko Fragrant Medicine Pavilion dikejutkan oleh orang ini yang berdarah dari tujuh lubangnya. Dia tidak peduli tentang apapun dan hanya meraih lengan bajunya setelah masuk, meminta untuk bertemu Tuan Mudaye. Penjaga toko terkejut dan tidak bereaksi pada waktunya. Tiba-tiba, dia mengingat apa yang diperintahkan Tuan Muda sebelum pergi, jadi dia memberitahu alamat orang yang berlumuran darah di depannya. Setelah orang itu pergi, penjaga toko agak bingung. Orang ini benar-benar aneh. Sudah seperti itu, namun dia tidak mencari Tuan Kian, tetapi Tuan Muda sebagai gantinya. Untuk apa, kecuali Tuan Muda yang tahu cara mengobati penyakit. Semua orang, termasuk awalnya Liu An, berpikir bahwa pria berwajah gagah yang diselamatkan hari ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Ye Yuan. Bab 8. Di Ruang Alkimia di Sisi Timur Istana Ye Hang. Luer menatap dengan mata terbelalak, kagum pada pil obat hitam halus di tangan Ye Yuan. Wah, Tuan Muda, kapan kamu menjadi begitu luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan mencubit hidung merah muda halus Luer. Dia kemudian dengan marah menjawab, sejak kapan Tuan Mudamu tidak luar biasa? Awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, yang tahu Luer benar-benar serius memikirkannya sebelum mengangguk. Oh, di masa lalu, orang selalu berbicara buruk tentang Tuan Muda. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu menganggap Tuan Muda sebagai orang yang baik. Hanya saja sekarang Tuan Muda bahkan lebih mengesankan. Benar? Apakah pil ini lakukan? Suatu hari setelah pindah, Luer sudah menjadi orang terdekat Ye Ye. Tanpa menyembunyikan apapun, Ye Yuan menjelaskan, ini racun, yang sangat manjur. Luer tampaknya ketakutan dengan ini dan bertanya, ah, mengapa Tuan Muda memperbaiki sesuatu seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu bagi seseorang untuk makan. Luer merenungkan penjelasan ini, sebelum menjawab dengan wajah datar, aku mengerti. Tuan Muda pasti memperbaiki racun ini untuk dimakan orang jahat. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, ayo pergi. Orang jahat itu hampir tiba. Kami akan menunggunya di ruang tamu. Keduanya baru saja melangkah ke ruang tamu, dan seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa seseorang dengan wajah berlumuran darah berada di pintu depan rumah bangsawan mencari audiensi. Ye Yuan memerintahkannya untuk membawa orang itu. Untuk sesaat, pelayan itu membawa Li Yuan yang tampak menyedihkan ke ruang tamu. Setelah melihat Ye Yuan, Li Yuan berlari kencang. Memeluk kaki Ye Yuan dan menangis, dia berkata, Tuan Muda Ye, saya mohon Anda untuk bermurah hati dan menyelamatkan saya, tolong. Kami tidak memiliki dendam di antara kami. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Ye Yuan tampak jijik dan kemudian mengirim Li Yuan terbang dengan tendangan sebelum berjongkok dan berkata, Tidak punya dendam. Apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Tidak peduli berapa banyak pil pelindung jantung yang dimiliki keluarga Ye saya miliki, kami tidak akan mengambilnya untuk memberi makan anjing. Tentukan pilihan Anda sekarang. Apakah Anda ingin mengaku sebagai ganti penawar racun atau mati karena racun? Bahkan setelah dikirim terbang dengan tendangan, Li Yuan tidak memiliki keluhan dan hampir tersandung saat merangkak kembali. Hanya saja kali ini dia tidak berani memeluk kaki Ye Yuan lagi. Namun, Ye Yuan hanya di tingkat pertama esensi kirilem, bahkan jika tendangan itu dikemas dengan esensi sejati, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada Li Yuan. Mengenai risiko untuk Li Yuan membalas seperti anjing putus asa melompati dinding, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Itu karena esensi sejati Li Yuan tersebar di seluruh tubuhnya, dan dia tidak dapat mengumpulkan mereka. Tuan Mudaye, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu. Saya hanya datang ke pavilion obat harum untuk dirawat. Bahkan jika saya menyinggung Anda, itu tidak pantas mati. Saya hanya sosok kecil, saya mohon kepada Anda, Tuan Mudaye. Perlakukan saya seperti kentut dan lepaskan, kata Li Yuan sambil menangis tanpa berusaha mempertahankan martabatnya. Ye Yuan tidak berbicara dan hanya melihat wajah khawatir Li Yuan sampai yang terakhir menjadi bingung. Pada titik ini, Li Yuan masih berpegang pada satu jejak terakhir dari kemungkinan penyakit Ye Yuan yang menular dan bahwa ini adalah lelucon yang praktis. Dia berharap bahwa dengan melepaskan martabatnya, dia bisa membujuk Ye Yuan agar memberikan penawarnya. Jika orang tahu tentang identitasnya yang teduh, dia akan diburu oleh pemburu binatang buas. Namun, setelah Ye Yuan menatapnya untuk waktu yang lama dengan tatapan yang sama, hati Li Yuan mencapai titik terendah. Ye Yuan menatap Li Yuan dan tiba-tiba tersenyum. Senyum yang membuat hatinya menjadi dingin. Yotuan Mudaye. Hahaha, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berbicara, aku punya banyak waktu, tetapi kamu tidak. Saat ini, apakah kamu merasakan organmu terbakar, dan seluruh tubuhmu seolah-olah akan terbakar? Ini adalah hanya permulaan. Setelah beberapa saat, kulitmu tidak akan bisa menahannya dan mulai retak terbuka, sedikit demi sedikit. Akhirnya, seluruh tubuhmu akan pah, dan meledak seperti semangka. Saat Ye Yuan berbicara, dia bahkan membuat gerakan ledakan dengan tangannya. Seluruh tubuh Li Yuan gemetar seolah mengikuti gerakan tangan Ye Yuan dan meledak. Pada titik ini, Li Yuan tahu dia kurang beruntung. Ye Yuan pasti melihat sesuatu. Menganalisis semuanya hingga titik ini, hati Li Yuan dengan cepat menjadi tenang. Ini adalah kemampuan yang dikembangkan selama bertahun-tahun berburu binatang setan, dia menjadi orang yang sangat jahat dan licik. Pikirannya menghitung segalanya, dan sebuah skema berkembang. Sudah tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Li Yuan memutuskan untuk keluar. Selama dia berhasil menipu penawar racun dari tangan Ye Yuan, dia akan segera membunuh Ye Yuan dan gadis kecil ini sebelum pergi ke tempat yang jauh. Li Yuan adalah pria yang menentukan. Sekarang skema sudah ada, tidak perlu menunda lagi. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikiran batinnya. Sebaliknya, ia terus mempertahankan penampilan menyedihkan dan tak berdaya untuk menipu Ye Yuan. Li Yuan berulang kali bersujud dan mengocet tanpa henti, Tuan Mudaye, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari pandangan tajam Anda. Saya bersedia memberitahu Tuan Muda Ye segalanya. Saya hanya memohon pada Yang Tuan Ye untuk menyelamatkan hidupku yang tidak berharga. Ye Yuan tampak seolah-olah dia senang dengan penampilan Li Yuan. Dia tersenyum dan berkata, itu akan tergantung pada apakah informasi yang akan Anda ungkapkan bernilai atau tidak. Jika iya, Tuan Muda ini secara alami tidak akan mempersulit gorengan kecil seperti Anda. Li Yuan menjadi senang setelah mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, Pang ini memang anak yang dimanjakan, hanya diberi sedikit madu. Li Yuan tidak lagi ragu-ragu dan menumpahkan semuanya. Kebenaran tidak menyimpang banyak dari dugaan Ye Yuan. Ria berotot itu awalnya pergi ke beberapa toko obat pil. Kadang-kadang, akan ada dokter yang bisa mengenali racun Seven Evils Flowing Cloud Python. Tetapi mereka tidak berdaya melawannya. Jangan memandang rendah kian Miao hanya karena dia tidak ada di depan Ye Yuan. Ketika ditempatkan di seluruh negara Qin, dia adalah individu peringkat atas. Dia bisa mengidentifikasi dan mengobati racun Seven Evils Flowing Cloud Python, tetapi ini tidak berarti bahwa orang lain dapat melakukan hal yang sama. Untungnya mereka tidak bisa mengatasinya, jika tidak, Ria berotot itu akan lama menyerah pada racun. Pergi tanpa pilihan, Ria berotot itu kemudian pergi ke Drunkan Star Manor terlebih dahulu. Kebetulan, Manor-Manor Drunkan Star Manor, Wan Dong Hai, kebetulan ada di sana dan melihat pria berotot itu. Diagnosis dokter Drunkan Star Manor sebenarnya sama dengan kian Miao. Namun, Wan Dong Hai melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan meminta pria berotot itu untuk mencari ahli yang lebih cakep. Di dalam negara Qin, selain dari Drunkan Star Manor, hanya ada pavilion obat harum. Apa yang bisa dilakukan pria berotot itu, selain pergi mencoba peruntungannya di Fragrant Medicine Pavilion. Wan Dong Hai bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi seperti Ye Hang, dia tidak berdaya melawan racun. Musuh Anda akan menjadi orang yang paling memahami Anda. Wan Dong Hai yakin bahwa Ye Hang tidak bisa menetralkan racun ini. Oleh karena itu, ia mengirim liuan untuk berbaur dengan kerumunan dan menunggu kesempatan untuk mengipasi api untuk merusak reputasi pavilion obat harum. Jika situasinya di luar kendali, akan lebih baik untuk menghasut para pemburu binatang iblis untuk menghancurkan pavilion obat harum. Dengan begitu, bahkan jika pavilion obat harum tidak dihancurkan, itu akan mengakibatkan kehilangan reputasi yang cukup besar, membuat mereka tidak dapat bersaing dengan Drunken Star Manor lagi. Liuan yang terluka sebelumnya baru saja kembali ke ibu kota negara Kin. Selain itu, ia cerdas yang membuatnya menjadi kandidat yang paling cocok. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana Wan Dong Hai. Tapi siapa yang tahu di tengah jalan, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ye Yuan tiba-tiba berhasil menyelesaikan racun ini, membuat Li Yuan tidak dapat melakukan apa-apa. Hehehe, itu benar-benar Wan Dong Hai, trik yang hebat untuk memanipulasi kejadian ini. Ye Yuan tersenyum dingin. Wan Dong Hai ini selalu menganggap ayah Ye Yuan sebagai musuh. Keduanya adalah Grandmaster Alkimia dengan status terkemuka di negara bagian. Namun, Wan Dong Hai adalah orang yang berbahaya, tidak bermoral, benar-benar berbeda dari Ye Hang. Ye Yuan secara alami akrab dengan Wan Dong Hai ini. Meskipun pendahulunya jauh dari cocok untuk Wan Dong Hai, putranya Wan Yuan, adalah musuh bebuyutannya di Akademi dan Wu. Tentu saja, meskipun mereka saingan, itu sebenarnya Wan Yuan sepihak menindas Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar tidak bisa membalas sama sekali. Meskipun Wan Yuan juga sutera lain seperti dia, dia masih menonjol di antara para siswa di Akademi dan Wu. Selain mencapai esensi rilem tingkat ke-6, ia bahkan menjadi aprentis alkimia dari Dao Alkimia. Bahkan di antara bakat di Akademi dan Wu, Wan Yuan adalah seorang jenius luar biasa yang disukai. Sebagai perbandingan, Ye Yuan bahkan tidak cocok untuk mengangkat sepatu. Bahkan, masalah tentang keracunan Ye Yuan, setelah menganalisis ingatan pendahulunya, ada kemungkinan 80% bahwa Wan Yuan menjadi dalang di balik insiden itu. Baik, luar biasa, keluhan lama belum memudar, dan dendam baru sudah terbentuk. Pasangan ayah dan anak ini dari keluarga Wan. Perseteruan ini, kita tidak akan pernah berdamai. Ye Yuan berpikir dan tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Yutuan muda Ye, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, serta apa yang seharusnya tidak saya miliki. Tidakkah Anda berpikir? Li Yuan berkata dengan lemah. Baru saja, dia bahkan mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata untuk Drunken Star Manor, semua hanya untuk mendapatkan kepercayaan Ye Yuan dan menipu penawarnya itu darinya. Merasa puas, Ye Yuan mengangguk. Mengambil pil racun yang baru disempurnakan, dia melemparkannya ke Li Yuan dan berkata, tidak buruk. Kamu telah melakukan dengan baik. Penangkal racun ini adalah upahmu. Li Yuan menerima pil dan merasa gembira. Tanpa ragu-ragu, dia menelannya dan segera bermeditasi untuk menyerap efek obat. Memang, begitu pil itu mencapai perutnya dan sedang diserap, esensi aslinya yang stagnan mulai beredar segera. Matanya tiba-tiba tersentak terbuka, dan dia terbang ke depan seperti seekor cita dengan tangan cakar, bergerak menuju tenggorokan Ye Yuan. Ah, Tuan Muda, Lu R di samping menjerit nyaring. Tanpa berpikir, dia melompat di depan Ye Yuan. Serangan cakar ini adalah setan yang tidak normal, membawa aura yang mengesankan yang ditempa oleh situasi hidup dan mati yang ia temui setiap hari sebagai pemburu binatang buas setan. Melawan pemula kecil seperti Ye Yuan, tidak mungkin gagal. Namun, cakar ini tiba-tiba berhenti tiga inci dari tenggorokan Lu R. Setelah ini, Li Yuan jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang, wajahnya berubah kesakitan. Ye Yuan menarik Lu R dari belakang. Melihat dengan kasihan pada Li Yuan yang ada di tanah, dia tersenyum dingin dan berkata, bencana dari surga bisa bertahan, tetapi kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Jika Anda tidak punya ide yang licik, racun fisura inshati ini tidak akan mengaktifkan ini sejak dini. Namun, karena Anda memiliki pikiran jahat, Anda harus lebih menderita. Kak kenapa? Li Yuan bergedut saat dia meremas kata di antara giginya. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, kamu mengira pil perlindungan jantung yang kuberikan padamu di pavilion obat harum sebenarnya adalah racun. Pada kenyataannya, itu benar-benar pil pelindung jantung. Hanya saja pil obat telah disempurnakan beberapa kali. Akibatnya, efek obat menjadi beberapa kali lebih keras. Anda berdarah dari tujuh lubang dan tidak dapat mengumpulkan esensi sejati hanya beberapa efek samping. Sebenarnya tidak ada masalah serius dengan tubuh Anda. Setelah efek obat berlalu, Anda tidak hanya akan baik-baik saja, Anda mungkin telah mengalami peningkatan. Tapi pil yang baru saja kamu makan itu adalah pil racun sungguhan, pil visur jantung insh. Lebih lanjut, efeknya sangat keras. Setelah mengkonsumsinya, kamu akan menderita rasa sakit dari ususmu yang pecah selama enam jam setiap hari. Apalagi, masing-masing waktu itu terjadi, itu akan menjadi lebih kuat. Sampai kamu mati. Kata-kata Ye Yuan dengan jelas mencapai telinga Li Yuan. Ini sepertinya membuatnya kejang bahkan lebih keras. Bab 9. Di Drunken Star Manor. Aliran orang bisa terlihat sibuk masuk dan keluar. Di Puri, seorang pria parubaya mengenakan pakaian tradisional tampak sangat gelisah dan terus mondar-mandir tanpa henti. Di sebelahnya duduk seorang pria parubaya yang terlihat sangat tenang. Kakak, mengapa tidak ada berita dari Li Yuan itu? Mungkinkah racun pria berotot itu disembuhkan oleh Ye Hang? Yang berbicara justru pria yang mondar-mandir, Wan Dong Yang, dia adalah saudara laki-laki Wan Dong Hai, seorang alkemis dari sekte yang sama. Orang yang duduk secara alami adalah Manor Lord dari Drunken Star Manor, Wan Dong Hai. Tapi Wan Dong Hai tenang dan berkata tanpa tergesa-gesa, Dong Yang, tetap tenang. Aku terlalu jelas pada kemampuan Ye Hang. Tidak mungkin baginya untuk mengobati racun itu. Kita hanya harus duduk di sini dan menunggu kabar baik datang. Eh iya, Kakak, pavilion obat harum ini telah bersaing dengan kami selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kita akhirnya memiliki kesempatan ini, bagaimana kita bisa meringankan kebencian di hati kita jika kita tidak benar-benar menjatuhkannya? Wan Dong Yang mengertakan gigi dan berkata, Haha, Oh Dong Yang, kamu benar-benar harus memperbaiki amarahmu yang pendek. Kalau tidak, akan sulit untuk menerobos dan mencapai alam Grandmaster Alchemist. Racun yang ditimbulkan pada pria yang tampak berotot itu sangat aneh. Jika aku menebak dengan benar, itu seharusnya racun dari mitos Python Cloud 7 warna berwarna. Jika bukan karena fakta bahwa aku kebetulan membaca satu atau dua kata tentang itu dari buku yang tidak lengkap, aku takut itu akan menjadi drunken star manor kami siapa yang akan menderita ini, tetapi karena saya mengalaminya, maka Ye Hang layak menjadi sial. Namun, itu hanya menjadi sial. Tidak realistis untuk menggunakan ini untuk menjatuhkan Ye Hang. Paling-paling, masalah ini hanya akan membiarkan kita menekan mereka dalam aspek bisnis. Wan Dong Hai tetap tidak terganggu. Meskipun Wan Dong Hai mengatakan semua itu, tidak ada sedikitpun ketidakbahagiaan di wajah Wan Dong Yang. Langkah dari Alchemy Master ke Alchemy Grandmaster mungkin tampak sederhana, tetapi dalam kenyataannya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Kalau tidak, tidak akan ada begitu sedikit Grandmaster Alchemy di seluruh negara Kin. Namun, temperamennya yang tidak sabar ini mungkin tidak akan berubah ketika dia bertanya dengan tidak sabar, kakak, mengapa saya terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah? Mengapa kita tidak mengirim seseorang ke bawah untuk memeriksa situasi di sana? Wan Dong Hai takut jika dia bertindak gegabuh, dia akan mengingatkan dan menarik perhatian Ye Hang. Selain Liu An, dia tidak mengirim orang lain untuk menanyakan kabar tersebut. Tetapi jika pihak itu mulai bertarung, mereka seharusnya sudah lama menerima berita di sini. Kecuali benar-benar ada kecelakaan yang tidak terduga. Baiklah, Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah berpikir sejenak, Wan Dong Hai setuju. Wan Dong Hai tidak benar-benar khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Liu An. Lagi pula, dia dan Runken Star Manor tidak memiliki koneksi di permukaan. Dia hanyalah seorang pemburu binatang iblis. Wan Dong Yang mengakui instruksinya dan baru saja akan mengirim seseorang ke bawah ketika dia mendengar ketukan mendesak di pintu. Manor Lord, sesuatu yang besar sedang terjadi. Seseorang di sini menyebabkan masalah. Hua! Pintu terbuka dari dalam. Wan Dong Hai berkata dengan dingin kepada penjaga toko, Siapa itu? Siapa yang begitu berani, untuk benar-benar berani naik di atas kepala kita? Apa yang kamu lakukan? Mendengar bahwa seseorang menyebabkan masalah, watak panas Wan Dong Yang segera muncul. Wajah penjaga toko berubah pahit dan berkata, B mereka tidak benar-benar datang untuk menimbulkan masalah. A itu hanya untuk mendapatkan perawatan. Melihat wajah Wan Dong Hai tenggelam, penjaga toko buru-buru memperbaiki kata-katanya. Tidak, 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 mereka menggunakan mencari pengobatan sebagai alasan untuk menantang kita. Siapa ini? Kesabaran Wan Dong Hai hampir habis. I itu sutera dari keluarga Ye, putra Ye Hang, Ye Yuan, kata penjaga toko sambil gemetar. Hanya seorang sutera yang menakutimu sampai seperti ini. Apakah kamu terbelakang? Apakah kamu masih menginginkan pekerjaanmu sebagai penjaga toko? Saat Wan Dong Yang mendengar bahwa itu adalah Ye Yuan, dia ingin merobek-robek penjaga toko. Lupakan? Ayo kita keluar dan melihatnya, perintah Wan Dong Hai. Mereka bertiga pergi ke lobi dan melihat seorang pemuda duduk dengan gaya mewah di mana penjaga toko seharusnya duduk. Wan Dong Hai menatap tajam penjaga toko, tapi sekarang bukan saatnya untuk menghukumnya. Sama seperti Wan Dong Hai akan berurusan dengan Ye Yuan, dia melirik ke samping hanya untuk melihat Li Yuan yang seperti anjing mati di tanah, jantungnya berdegup kencang. Ye Yuan melihat Wan Dong Hai muncul dan mengambil waktu untuk bangun. Dia berjalan di depannya, tersenyum dan berkata, Manor Lord Wan, keponakan kecil ini datang ke sini dengan tiba-tiba hari ini. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Otot wajah Wan Dong Hai berkedut sedikit dan dengan paksa menekan dorongan untuk menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan satu pukulan. Sambil memaksakan senyum yang agak jelek, dia berkata, tidak sama sekali. Jadi itu adalah keponakan terhormat yang datang. Aku bertanya-tanya kecil mana yang berani bersikap begitu kasar di Drunken Star Manor kita. Jika keponakan terhormat ingin datang, lebih baik untuk memberi tahu kami sebelumnya, sehingga kami tidak akan sopan. Meskipun Wan Dong Hai ingin menggertakan giginya dengan kebencian, dia tidak ingin menderita kerugian secara verbal, jadi dia memarahi Ye Yuan karena sedikit. Semua orang tahu bahwa Drunken Star Manor dan Fragrant Medizin Pavilion adalah musuh, tetapi mereka tetap tampak sopan dan ramah di permukaan. Mereka semua adalah pengusaha, jika mereka benar-benar bertarung, di masa depan, siapa yang berani datang dan mengobati penyakit mereka. Ye Yuan terkeke dalam hatinya pada betapa sempitnya pikiran Wan Dong Hai, namun, dia tersenyum ketika berkata, Au menyebalkan. Itu karena aku ingin menyelamatkan orang, jadi aku tidak punya pilihan selain mengganggu. Aku sudah lama mendengar bahwa Alkimia Dao dari Manor Lord Wan adalah nomor satu di negara Qin. Itulah mengapa keponakan kecil ini punya ide untuk datang ke sini untuk menyelamatkan hidup. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, Wan Dong Hai berharap dia bisa mencabik-cabiknya hidup-hidup. Jika hanya ada orang-orang dari Drunken Star Manor, kata-kata itu akan baik-baik saja. Tetapi dalam perjalanan ke Drunken Star Manor, Ye Yuan menimbulkan keributan, seolah-olah dia takut orang tidak akan tahu dia membawa seseorang untuk menantang Drunken Star Manor. Dia menarik banyak orang, dan saat ini, lobby Drunken Star Manor dikerumuni ke titik di mana air tidak bisa mengalir. Mengatakan bahwa Wan Dong Hai adalah orang nomor satu di negara Qin di depan begitu banyak orang jelas disengaja. Orang harus tahu bahwa Grandmasters Alkimia di ibu kota tidak hanya Wan Dong Hai dan Ye Hang. Mengabaikan orang lain, ada juga Grandmaster Alkimia di keluarga Kekaisaran. Jika kata-kata ini menyebar ke telinga keluarga Kekaisaran, Wan Dong Hai akan duduk gelisah. Jaringan intelijen keluarga Kekaisaran mencakup seluruh negara bagian. Dewa tahu jika ada mata-mata dari keluarga Kekaisaran dalam kerumunan. Saat ini, Wan Dong Hai merasa tidak nyaman seolah-olah dia makan seekor lalat, namun dia harus tersenyum dan menyapai Ye Yuan, apa yang kamu katakan, keponakan terhormat. Bagaimana saya berani mengklaim sebagai orang nomor satu di negara Qin, setidaknya standar ayahmu dan Alcemi Dao Paman Kekaisaran tidak di bawah standarku. Namun, aku merasa sedikit aneh bahwa keponakan terhormat datang ke Manor Bintang Mabuk untuk mencari bantuan medis. Dengan seorang ahli seperti ayahmu, mengapa tidak, kau tidak menemukannya, tapi datanglah ke Drunken Star Manor kita. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini masalah kebijaksanaan. Pertama, Drunken Star Manor Anda selalu dipuji sebagai orang nomor satu di ibu kota. Kedua, itu jelas karena tempat ini lebih dekat. Saat Ye Yuan berbicara, dia menunjuk keliuan yang tampak seperti anjing mati, dan dengan wajah penuh belas kasihan dia berkata, saya bertemu orang ini dalam penderitaan yang luar biasa di jalan. Berpikir tentang bagaimana surga peduli terhadap setiap makhluk hidup, saya membawanya ke Drunken Star Manor untuk mencari bantuan medis. Tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan setelah menukar beberapa dokter, mereka masih tidak bisa melakukannya. Ibu kota ini nomor satu. Wan Dong Hai tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pemuda ini di depannya. Sesuatu telah salah. Kemarin, Yuan Erbakan mengirim berita kembali mengatakan bahwa ia berencana untuk meracuni putra Ye Hang sampai mati. Jadi mengapa bocah ini hidup dan menendang di sini hari ini di Drunken Star Manor? Tak perlu dikatakan, jika Ye Yuan dengan santai menemukan seseorang yang menyebabkan masalah, Wan Dong Hai secara alami tidak akan khawatir. Tapi dia hanya harus membawa Li Yuan. Ini memang terlalu kebetulan. Segalanya akan baik-baik saja jika dia bisa menyembuhkannya. Tetapi jika dia tidak bisa, bagaimana jika Li Yuan ini mengkhianati Drunken Star Manor? Identitas Li Yuan tidak dapat diketahui publik. Terlepas dari sesama alkemis, banyak pemburu binatang iblis juga ada di sana. Begitu identitas Li Yuan terungkap, itu benar-benar akan menjadi pukulan luar biasa bagi Drunken Star Manor. Kemudian lagi, apa yang salah dengan Li Yuan? Dia baik-baik saja ketika pergi ke pavilion obat harum. Itu hanya beberapa luka dalam. Mengapa dia menjadi anjing mati ketika dia kembali? Dengan pencapaian Wan Dong Hai di Alchemidao, sekilas dan dia bisa tahu bahwa Li Yuan diracun. Tapi racun apa yang bisa membuat begitu banyak Tuan benar-benar tak berdaya, dan akhirnya membuat penjaga toko mengundang dirinya sendiri. Pada saat itu, Wan Dong Hai memikirkan semua yang telah terjadi dan menyadari bahwa itu sangat tidak biasa. Jika ini tidak ditangani dengan benar, itu mungkin menyebabkan pukulan besar ke Drunken Star Manor. Bab 10 Saat ini, Wan Dong Hai menyesal bahwa ia tidak mengirim orang untuk menyelidiki pavilion obat harum. Dia tetap pasif karena situasinya tidak jelas. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan sesuatu terjadi pada Li Yuan yang telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Ma Manor, Tuan, selamatkanlah aku. Li Yuan mengerang dan saat ini terbaring lemah di tanah. Kata-kata Li Yuan, seolah-olah itu memicu saraf sensitif Wan Dong Hai, membuatnya mengerutkan kening lebih keras, hampir seperti terbalik delapan. Satu. Yi, Manor Lord, kenapa aku merasa seolah teman di sini ini mengenalmu? Ye Yuan bertindak seolah-olah dia baru menyadari sesuatu yang aneh. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini dengan keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Orang lain secara alami tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengarnya, tetapi kata-kata ini memiliki arti yang berbeda di telinga Wan Dong Hai. Wan Dong Hai merasa sangat benci di dalam hatinya, namun ia menunjukkan sikap acuh tak acuh. Keponakan yang terhormat, kamu pasti bercanda. Wan ini dapat dianggap memiliki ketenaran di dalam kota kekaisaran. Keluarga Drunkenstar Manorku juga menyelamatkan banyak pemburu binatang buas setan sebelumnya. Tentu, tidak aneh baginya untuk mengenaliku. Ye Yuan menyadari dan berkata, jadi itu masalahnya. Tapi ketika saya membawa teman ini ke sini, saya tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah pemburu binatang setan. Bagaimana Manor Lord Wan bisa mengatakannya dengan satu lirikan? Ini keponakan terkesan oleh mata tajam Manor Lord Wan. Awalnya, kerumunan masih belum jelas tentang apa yang terjadi. Tapi setelah sindiran Ye Yuan, semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, menghasilkan suasana yang canggung. Li Yuan hanya seorang seniman bela diri esens kiri lem tingkat ke-8. Itu tidak aneh baginya untuk mengenali Wan Dong Hai, tetapi bagi Wan Dong Hai untuk mengenalinya sebagai pemburu binatang setan sekilas jelas sesuatu yang tidak biasa. Namun, ini tidak berarti Wan Dong Hai tidak bisa mengenal pemburu binatang iblis. Sebaliknya, dia tahu beberapa dari mereka. Namun, dengan statusnya, pemburu binatang iblis yang dia tahu semua setidaknya adalah seniman bela diri roh kondensasi alam dan yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana Wan Dong Hai bisa mengenali seekor anak ayam kecil seperti Li Yuan? Tidak ada dinding di dunia ini yang tidak memiliki celah. Selalu ada desas-desus tentang Drunken Star Manor yang mengirim orang untuk menyusup ke tim pemburu binatang buas setan dan membunuh teman-teman mereka. Hanya saja tidak pernah ada bukti yang ditemukan. Selanjutnya, Drunken Star Manor sangat kuat dan telah membantu banyak pemburu binatang buas setan. Oleh karena itu, rumor ini selalu tetap hanya sebagai kabar angin. Ye Yuan sengaja memberi umpan kepada Wan Dong Hai dengan sengaja menciptakan inkonsistensi dengan apa yang dikatakan. Ini membuatnya seolah-olah Wan Dong Hai memiliki sesuatu yang disembunyikan, yang membuat halayak ramai. Pada titik ini, Wan Dong Hai merasa seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang di hatinya, namun dia tidak mampu menghentikan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan sengaja meniup masalah ini secara tidak proporsional sehingga Wan Dong Hai akan mengampuni tikus untuk menyelamatkan piring, dan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Hahaha, keponakan yang terhormat salah paham tentang situasinya. Orang ini sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan, ditambah lagi dia diberikan racun yang aneh. Hanya dengan sekali pandang dan jelas ada kemungkinan 80% dia adalah pemburu binatang buas setan, Wan Dong Hai menjelaskan dengan tawa paksa. Tujuan Ye Yuan telah tercapai, jadi dia tidak memilih untuk terus mengomel itu. Sebaliknya, ia meninggalkan kerumunan kepikiran mereka sendiri. Jadi begitu, Manor Lord Wan harus memaafkanku. Keponakan ini, aku, baru-baru ini keracunan dan hampir kehilangan nyawaku. Karena itu, keraguan, mungkin aku terlalu memikirkannya. Lagi pula, rumor itu jelas-jelas omong kosong. Oh, benar, kita sudah mengobrol begitu lama sampai kita hampir lupa menyelamatkan pasien. Lihat saja ekspresi di mata teman ini. Dia praktis melihat Manor Lord Wan sebagai kerabatnya. Ups, salah, ini penyelamatnya. Ye Yuan mengacau beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke topik yang sedang dibahas. Bagaimanapun, itu tidak seperti Anda harus membayar dengan hidup Anda untuk menjejali orang mati. Ye Yuan secara alami tidak keberatan memeras Wan Dong Hai sedikit lebih banyak, dia juga mengumpulkan minat untuk pendahulunya. Pada saat ini, Wan Dong Hai tidak bisa berdebat bahkan dengan seratus mulut, Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya juga. Wan Dong Hai mengerutkan kening ketika dia melihat Li Yuan di tanah, dan kemudian menginstruksikan para pelayan, Teman-teman, bawa ini. Teman Kaola belakang, aku akan mendiagnosis dia. Wan Dong Hai hanya setengah jadi sebelum diganggu oleh Ye Yuan. Manor Lord Wan, tidak bisakah kamu melihat berapa banyak teman yang datang hari ini? Kita semua hanya ingin menyaksikan kemegahan Dao Alkimia Dao Lord Wan. Manor Lord Wan tidak dapat mengecewakan kita. Semua orang mengatakan bahwa Manor Lord Wan adalah yang terbaik di dunia. Modal? Namun sedikit yang benar-benar melihat Manor Lord Wan menunjukkan keterampilannya sendiri. Mendengar itu menipu, melihat adalah percaya. Manor Lord Wan hanya harus menunjukkan kemampuan mereka sendiri, sehingga semua orang dapat memperluas cakrawala mereka, serta memberi kita kesempatan junior untuk mengamati. Benar, semua orang. Kerumunan datang untuk menonton pertunjukan, dan dengan pertunjukan yang sangat bagus, mereka secara alami tidak akan pergi. Sebaliknya, mereka mengemakan dukungan mereka. Sekarang Wan Dong Hai mengendarai seekor harimau, dia merasa sulit untuk turun. Melihat Ye Yuan, dia berharap bisa meretasnya menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, dia adalah tokoh kelas Grandmaster. Siapa yang mengira ia akan terpojok sedemikian rupa di depan begitu banyak orang oleh seorang junior? Bukankah itu hanya prosedur detoksifikasi? Saya akan mendetoksifikasi agar Anda melihatnya. Di dalam negara Qin, racun apa yang tidak bisa dia obati? Belum lagi racun ini dibuat oleh seorang junior seperti Ye Yuan. Wan Dong Hai mengerti Ye Hang dengan cukup baik. Masalah ini jelas tidak dipicu oleh Ye Hang. Orang itu selalu bersaing secara terbuka dan dengan hormat. Bahkan jika itu akan membuat masalah, dia tidak akan mengirim putranya sendiri. Ini pasti semua ide Ye Yuan. Hanya sebuah sutera. Apakah dia berharap bisa membalikkan langit? Meskipun tidak ada yang bisa dibanggakan dengan menamparkan wajah seorang junior, karena kamu sudah mengantarkan diri ke pintu, bukankah itu memalukan untuk tidak menamparmu? Wan Dong Hai melambaikan lengan panjangnya dan menginstruksikan, karena semua orang dalam suasana hati yang baik, saya akan mendetoksifikasi teman ini di depan semua orang. Teman-teman, jatuhkan dia. Melihat ini, kerumunan bertindak seolah-olah mereka menggunakan stimulan dan berbondong-bondong masuk sekaligus. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana sutera Super Ye Ye ini, dengan kemasyurannya yang luas, dapat menantang Manor Lord dari Drunken Star Manor. Pada saat ini, bahkan orang bodoh tidak akan percaya bahwa Ye Yuan kebetulan menabrak Li Yuan di jalanan. Racun ini kemungkinan besar dibuat oleh Ye Yuan sendiri. Ada pun orang yang diracun. Bahkan jika itu tidak seperti dalam rumor, dia pasti memiliki hubungan yang dekat dan rungit dengan Drunken Star Manor. Banyak dari mereka yang hadir adalah para profesional. Mereka sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di pagi hari di pavilion obat harum. Menghubungkan titik-titik dengan situasi yang terjadi di bawah mata mereka, beberapa orang yang lebih terang sudah menduga Ye Yuan datang ke sini untuk memberi Manor Lord dosis obatnya sendiri. Wan Dong Hai memandang Li Yuan yang setengah mati dan tidak sabar untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Hal yang tidak kompeten ini tidak hanya gagal menyelesaikan misinya tetapi juga telah menyebabkan begitu banyak kesulitan baginya. Pada saat ini, Li Yuan sudah merasakan sakit yang menyiksa, sesekali berkedut, seperti ikan mati. Wan Dong Hai tidak ingin menghancurkan papan namanya sendiri. Karena itu, tidak ada pilihan selain menyelamatkan Li Yuan. Wan Dong Hai sesekali mengangkat kelopak mata Li Yuan, kadang-kadang mengambil nadinya, dan kadang-kadang melonggarkan pakaian Li Yuan untuk memeriksa tubuhnya. Mengotak atik hampir setengah hari, hatinya berangsur-angsur tenggelam ke dasar, alisnya terkunci lebih erat. Dia sebenarnya tidak mampu mengidentifikasi petunjuk sama sekali. Grandmaster Alkimia sebenarnya tidak dapat mendiagnosis racun apa yang diderita pasien. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kalau bukan karena fakta bahwa Li Yuan seperti ikan mati sekarang, Wan Dong Hai bahkan akan curiga bahwa dia bekerja sama dengan Ye Yuan untuk merobohkan panggungnya. Kakak, bagaimana? Melihat alis rajutan Wan Dong Hai, Wan Dong yang memiliki firasat buruk. Pergi? Ambil pil detoksifikasi tingkat tinggi saya. Wan Dong Hai menginstruksikan sambil menggertakkan giginya seolah-olah dia hanya membuat keputusan yang sulit. Apa? Pil detoksifikasi tingkat tinggi itu adalah sesuatu yang kamu habiskan dengan susah payah untuk memperbaiki, itu ditujukan untuk yang mulia. Sekarang kamu ingin menggunakannya pada dia. Seru Wan Dong Yang. Pergi saja sejak aku memintamu. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Wan Dong Hai sudah kehilangan kesabaran pada saat ini dan menjadi sangat mudah tersinggung. selamat menikmati.